Sehat Pak Oki Alhamdulillah sehatnya orang tua Sudah senang saya melihat Pak Oki Sudah segar Alhamdulillah ini sudah Alhamdulillah Alhamdulillah Ditelanemi Terapi Yang itu ya Yang sama Pak Alisuman ya Kemudian saya di Rumah sakit pon Itu seminggu Iya Kalau dulu Mas Heri Itu ini tusuk jarum Pak Itu sampai berapa Setelah Kejadian itu sampai berapa Tiga tahun ya pokoknya Sekarang pun kalau ke Jogja ya Yang cocok itu di Jogja ininya Tusuk jarumnya Ya ya Kalau usahnya Kebetulan ada Terapi alternatif di Semarang Mungkin dua minggu sekarang Oh Iya Ya 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 pokoknya ikhtiar ya Maksimal Alhamdulillah ini Ya Tapi kemajuannya besar sekali Pak Ya mudah-mudahan bisa menangkap Kata-kata saya Oh Wah Jelas banget kok Don't worry Jelas kok Mas Alhamdulillah Mohon izin Para untuk memulai acara kita pada pagi hari ini Siap Selamat pagi kepada Bapak Ibu dan Kawan Perin Terima kasih telah berkenan hadir ke Ruang Zoom Dan juga siaran langsung melalui kanal YouTube official Pusat Riset Bio Industri Laut dan Darat Selamat datang dalam acara webinar seri pertama di tahun 2023 Yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Bio Industri Laut dan Darat Saya Wilma yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini Bapak Ibu dan Kawan Berin Sebelum memulai acara Ijinkan saya untuk membacakan susunan agenda kita pada hari ini Acara pertama akan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim Selanjutnya adalah pengantar oleh Kepala Pusat Riset Bio Industri Laut dan Darat Kemudian memasuki agenda inti Yaitu sesi paparan, diskusi, dan tanya jawab Yang akan dipandu oleh moderator Dan agenda terakhir adalah penutup Bismillahirrahmanirrahim yang terhormat Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim Prof. Dr. Oki Kanarajasa Yang kami hormati Kepala Pusat Riset Bio Industri Laut dan Darat Dr. Renat Fahru Rozi Bapak Ibu Tamu Undangan Perwakilan dari Kementerian atau Lembaga Pembicara dan Moderator Serta Bapak Ibu dan Rekan Media yang kami muliakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Selamat datang dalam acara webinar seri pertama Yang dilaksanakan pada hari ini Yang mengambil tema Aplikasi Bioteknologi dalam mendukung industri perikanan Webinar seri pertama ini akan membahas mengenai Aplikasi Bioteknologi yang memiliki manfaat luas tentunya Bagi perkembangan industri khususnya perikanan Baik Bapak Ibu hadirin sekalian Langsung saja memasuki agenda yang pertama Pembukaan yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Oki Kanarajasa Selaku Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim Namun sebelumnya izinkan saya memberikan Kepada Prof. Oki Pergi ke pemenang ada PR Bio Industri Maksud hati belajar untuk meneliti Selamat datang Prof. Oki Mohon perkenan membuka webinar ini Kepada Prof. Oki kami silakan Terima kasih Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu, puji syukur kita penyerti kehadirat ilahi robi Sehingga Alhamdulillah kita semua dapat turut serta Mengikuti kegiatan webinar seri 1 2023 yang diadakan oleh pusat riset bio industri Sri Laudan Darat Lombok. Bapak-Ibu peserta webinar yang kami hormati, saya sangat bahagia menghadiri acara pembukaan webinar kali ini yang mengambil tema aplikasi bioteknologi dalam mendukung industri perikanan. Dan saya juga sangat berbahagia karena kita hari ini mendapatkan narasumber yang sangat luar biasa yang akan memaparkan hasil penelitian maupun perspektif hingga dalam mendukung bioindustri. Untuk itu, atas nama OR Kebumbian dan Maritim, izinkanlah saya mengaturkan terima kasih kepada Prof. Nurul Huda dari Fakulti Pertanian Lestari University of Malaysia Sabah, kemudian Prof. Dr. Eko Wadding Hasanah, sahabat saya ini. Terima kasih Prof. Dan tidak lupa juga saya ingin mengaturkan terima kasih kepada Insinyur Yogi Ari. Selam kenal Pak Yogi, selaku CEO PT Berikan Teknologi Indonesia yang insya Allah akan berbagi ilmu pada kegiatan webinar ini. Menurut pandangan kami, aplikasi bioteknologi dan mikrobiologi memiliki manfaat yang sangat luas dalam mendukung berbagai industri hijau dan biru yang saat ini sedang dijanakan oleh pemerintah Indonesia termasuk oleh BRIN. Selain dapat membantu wujudan ketahanan pangan berbasis biota akuatik, termasuk sebagai sumber protein yang handal, murah, dan tersedia lokal, aplikasi mikrobiologi dan bioteknologi juga telah digunakan untuk memproduksi produk turunan polimer akuatik yang mendukung industri pangan termasuk pangan fungsional dan farmasi Indonesia dan global. Pengembangan riset di bidang mikrobiologi dan bioteknologi akuatik, terutama untuk komoditas ikan dan hilirisasi yang akan dipaparkan dan didiskusikan dalam kegiatan webinar seri 1 2023 dengan tema seperti tadi, aplikasi bioteknologi dalam mendukung industri perikanan. Saya ingin mengucapkan selamat dan penghargaan kepada Dr. Fadur Roshi, selaku Kepala Pusat Riset Bioindusi Laut dan Darat, yang terus melakukan pelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi di bidang bioindusi laut dan perikanan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu memenuhi kebutuhan akan pangan, bahan baku industri farmasi, dan kosmetik. izinkanlah saya mengaturkan selamat mengikuti webinar. Mari kita ikuti kegiatan webinar ini dengan serius sehingga selesai. Semoga webinar ini memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, webinar seri satu 2023 Pusat Riset Bioindusi Laut dan Darat dengan tema aplikasi bioteknologi dalam mendukung industri perikanan, secara resmi saya nyatakan kita. Sekali lagi, terima kasih. Selamat berdikus untuk diskusi dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan tetap sehat. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wilma atas pembukaannya. Saya terima kasih sekali-kali kepada Prof. Oki Karnarajasa yang sudah menyediakan waktu untuk bisa membuka webinar pertama kami dengan tema aplikasi bioteknologi. aplikasi bioteknologi dalam mendukung industri perikanan di Indonesia. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dari Prof. Dr. Nurul Huda dari Fakulti Pertanian Lestari University Malaysia Sabah. beliau adalah ahli di bidang bioteknologi perikanan. Kemudian peneliti senior kami dan beliau juga adalah kepala keris di bidang mikrobiologi dan bioteknologi akuatik. Prof. Dr. Ekowati Hassana. Kemudian yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Yogi Ari selaku CEO PT Berikun Teknologi Indonesia. Saya yakin beliau sudah sangat ekspert di bidang budidaya perikanan dan yang lain untuk berbagi di pagi hari ini. Sekali lagi, ini sudah beberapa kali saya sampaikan. Ini gambar kantor kawasan di Lombok untuk pusat riset bioindustri laut dan perairan darat di Brin. Dan konsep kami adalah kantor bersama. Jadi ini namanya adalah kawasan Sain, Kurnain, Sumadi Harga. Untuk saat ini masih pusat riset bioindustri laut dan darat yang berkantor di sini. Harapannya ke depan akan lebih banyak lagi pusat riset yang bisa berkantor di Lombok. Sekali lagi, ini selalu saya sampaikan juga bahwa konsep yang kami gunakan untuk menerapkan teknologi di bidang bioindustri laut itu ada tiga core utama. Yaitu pertama, bagaimana mengembangkan akuatik bayu emas. Itu bisa dari mikrop, kemudian ada mikro dan makro alga. Kemudian juga kami mengembangkan teknologi budidaya untuk biota akuatik potensial lainnya seperti teripang, abalon, lobster, dan belakangan juga kami mengembangkan bulu babi dan yang lain-lainnya. Kemudian dari teknologi budidaya tersebut, kami melakukan proses pasca panen untuk menciptakan produk yang siap untuk dikonsumsi, baik itu pangan jadi ataupun fungsional food, kemudian juga melakukan riset bioprospeksi dan bioproses untuk farmasi, kosmetika, dan juga kesehatan yang lainnya. Nah, ini Bapak-Ibu beberapa fasilitas juga yang ada di pusat riset bioindustri laut dan darat yang ada di kawasan Lombok. Kami ada kantornya langsung di belakang pantai, kemudian bisa dimanfaatkan untuk proses budidaya. Kami juga mempunyai fasilitas keramba jaring apung yang ada di belakang kantor kami dan juga ada long line. Jadi bisa untuk dimanfaatkan untuk riset bersama. Nah, kemudian ini juga beberapa fasilitas lab budidaya. Ada beberapa bug dengan kapasitas sekitar 80 ton. Bisa juga ada juga bug-bug kecil yang berkapasitas 100 liter sampai 200 liter. Bisa juga untuk treatment di bidang budidaya perikanan. Dan ini salah satu contoh lab karakterisasi kami. Jadi ada HPLC, ada GC, ada multimode reader, dan beberapa perlengkapan lab lain untuk ekstraksi. Misalnya ada microwave extraction, kemudian ada evaporator, dan yang lain-lain ada lab molekuler, dan ada lab enzimologi, dan juga lab mikrobiologi, dan juga lab mass component. Nah, ini beberapa contoh co-working space. Saat ini brain menggunakan sistem co-working space, jadi siapa saja boleh memanfaatkannya. Ada di kawasan Lombok, PU-nya sangat bagus. Ini bisa langsung menghadap pantai, dan juga ada tiga gili di depannya. Ini ada ruang untuk peneliti, dan juga co-working space. Dan ini mungkin mohon maaf terakhir, jadi untuk Bapak dan Ibu, peneliti riset baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, kami juga masih sangat membutuhkan dan juga mengundang riset-periset berbakat dari dalam negeri dan juga luar negeri. Kami selalu membuka untuk visiting researcher dan juga postdoctoral. Alhamdulillah, tahun ini kami mendapatkan dua visiting professor. Satu dari Malaysia, satu dari Brunei, dan satu postdo dari Aceh. Kemudian, kita juga memanfaatkan program di Gribai Riset. Saat ini ada tiga staff kami yang memanfaatkan ini, dan program ini juga terbuka untuk umum. Jadi silakan bagi kebetulan peserta atau yang sedang S2 mau ke S3 bisa memanfaatkan program ini dengan skema riset bersama dengan peneliti di Brunei. Demikian juga, kalau kebetulan nanti Prof. Huda berkesempatan mampir ke Lombok dan juga bisa menjadi visiting professor, kami sangat terbuka. Kemudian juga untuk Pak Yogi, kalau ada waktu untuk bermain-main di Lombok bersama Prof. Eko, mungkin itu Ibu Wilma, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fahru Rozi atas pengantar yang telah disampaikan. Bapak-Ibu hadirin, mengingat Kepala Organisasi Riset dan Kepala Pusat Riset kita harus melanjutkan agenda yang lain, kami aturkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya. kepada Prof. Oki dan juga Dr. Fahru Rozi yang telah berkenan hadir dan membuka serta memberikan pengantar. Kami persilahkan Bapak-Ibu untuk melaksanakan agenda selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Fahru Rozi. Baik, Bapak-Ibu yang berbahagia. Tiba saatnya kita memasuki agenda inti pada hari ini, yaitu sesi paparan, diskusi, dan tanya-jawab. Bagi Bapak-Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, dapat menuliskan di kolom chat dengan menyebutkan narasumber yang dituju, spasi nama Bapak-Ibu, spasi instansi, spasi pertanyaan. Dalam sesi ini akan menghadirkan tiga narasumber yang akan dipandu oleh moderator. Moderator kita pada pagi hari ini adalah Bapak Hendra Munandar, MSI. Beliau merupakan peneliti dari pusat riset bioindustri laut dan darat. Hadirin sekalian, dengan hormat saya mengundang Pak Hendra untuk dapat memimpin jalannya diskusi. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Ibu Wilma. Apakah suara saya sudah terdengar dan jelas? Terdengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak-Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Hendra Munandar. Saya akan mengawal sesi paparan hingga diskusi selama kurang lebih dua jam ke depan. Seperti yang sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi bahwa pada webinar kali ini kita akan mengundang tiga orang narasumber yang merupakan ahli di bidangnya dengan berbagai latar belakang yang dari latar belakang akademisi kemudian dari peneliti dan juga dari praktisi. Beliau adalah yang pertama Profesor Madia Teknologis Dr. Nur Ruda dari Fakulti Pertanian Lestari Universitas Malaysia Sabah. Kemudian yang kedua ada Ibu Profesor Dr. Ekuwati Hasana beliau merupakan peneliti dari Pusat Riset Bioindusi Laut Badan Riset dan Inovasi Nasional dan yang terakhir ada Bapak Insinyur Yogi Ari beliau adalah CEO dari PT Berikan Teknologi Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu sebelum kita mengundang narasumber yang pertama yaitu Bapak Dr. Nur Ruda berikut saya akan bacakan sedikit mengenai riwayat hidup beliau. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya di Indonesia yaitu S1 dan di Universitas Bung Hatta Padang kemudian pada S2 diselesaikan di Institut Pertanyaan Bogor dan S3 beliau selesaikan di Malaysia di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kemudian beliau memiliki memiliki riwayat pekerjaan profesional cukup banyak sebelum mengajar di Universiti Malaysia Sabah beliau juga mengajar di beberapa universitas lainnya jadi yang pertama ada dari Universitas Bung Hatta Indonesia kemudian Universiti Sains Malaysia Penang juga di Universiti Jainal Abidin Terengganu beberapa pengalaman jabatan yang beliau pernah duduki diantaranya adalah beliau pernah menduduki jabatan sebagai wakil dekan di Universitas Bung Hatta kemudian Direktur Pusat Kajian Pangan dan Gizi Universitas Bung Hatta serta Ketua Program Teknologi Makanan di Universitas Sains Malaysia. Beliau minat penelitiannya adalah fokus kepada ilmu dan teknologi pangan dan sampai saat ini telah menghasilkan lebih dari 250 publikasi ilmiah luar biasa sekali dan beliau juga aktif sebagai Dewan Redaksi pada beberapa jurnal di bidang ilmu dan teknologi pangan baik dengan hormat kita mengundang Bapak Dr. Nurul Huda untuk tampil Bapak Nurul Huda apakah sudah ada di room? Assalamualaikum Pak Endra terima kasih Pak Endra Assalamualaikum warahmatullahi muntah berkenalan Pak Endra ya Salam kenal Bapak Nurul baik waktunya dipersilakan Bapak Nurul untuk menyampaikan pamparannya terima kasih pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Oki Karnarajasa, Kepala BKM Badan Riset Inovasi Nasional dan juga kepada Bapak Dr. Faurazia Kepala Pusat Riset Bayaan Isilok dan Darat dan tentunya kepada Ibu Prof. Dr. Eko Wati Kasana, peneliti daripada PRIN yang sudah lama menjadi kenalan saya dan sering melakukan kerjasama di dalam penelitian dan juga penerbitan kemudian juga terima kasih kepada semua pihak-pihak di Pusat Riset Bioniski, Laut dan Darat yang sudah berkenan dan berhadir dan juga kepada peserta-peserta lainnya. Selamat berkenalan juga kepada Bapak Isil Yogi dari PT Perikan Teknologi Indonesia, mudah nanti ada mungkin kerjasama yang bisa kita lancarkan ke dalam industri jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Indra tadi saya masih warga negara Indonesia memang karir saya panjang karena ya itulah perjalanan karya akademik saya sampai saya ada di setakat ini di Fakultas Pertanelastari saya baru pindah ke Fakultas ini sebelumnya saya di Fakultas dan di Pahunan Gizi selama 4 tahun jadi di Fakultas Pertanelastari ini saya baru 2 bulan disini jadi masih baru disini jadi seperti yang sudah dikomunikasikan melalui Bapak Isil Yogi kat sana mungkin saya akan memberikan sedikit pengalaman ya tapi saya yakin kawan-kawan daripada pusat riset biodiversi laut dan darat tentu memiliki kelebihan-kelebihan yang lain dari segi penelitian ini karena memang setiap hari bergelut dengan penelitian yang terkait dengan riset biodiversi laut dan darat ini jadi mungkin dalam prestasi ini saya tidak menyatakan bahwa saya lebih tahu tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya pelajari lebih awal tapi saya yakin banyak lagi pengetahuan yang ada di dalam di pihak kawan-kawan di pusat riset biodiversi ini jadi mungkin presentasi ini lebih kepada bagaimana kita berkenalan dan kemudian memikirkan sesuatu yang bisa kita lakukan perusahaan sama untuk penelitian jadi bukan konsepnya ini adalah sesuatu yang saya lebih tahu tapi sesuatu yang saya tertarik untuk melaksanakan penelitian dan kemudian bisa ada ide bagaimana kita mengeksplor lebih detail topik-topik yang mungkin nanti akan kita sampaikan bersama-sama nanti jadi itu mungkin daripada saya sebelum saya mencoba memberikan apa yang sedikit saya ketahui dan juga mungkin ide-ide yang bisa kita eksplor bersama-sama jadi kalau boleh saya akan saya screen ya Pak Hendra ya silakan Pak oke makasih saya minta maaf karena slide ini saya tulis dalam bahasa Inggris karena memang pada waktu awal itu slide ini supaya lebih banyak bisa digunakan di mana-mana jadi saya tuliskan dalam bahasa Inggris saya minta maaf tapi presentasi kita dalam bahasa Indonesia jadi ini adalah apa yang ingin saya share dengan kawan-kawan di pusat riset industri lautan darat dan lain-lain berkaitan tentang bagaimana kita mengubah daripada ikan tropik jadi kita fokus kepada ikan tropik dan di sini saya mengambil sisa dia jadi limbah dan limbah ini bisa kita kumpulkan dari industri sunimi memang secara limbah secara umumnya adalah tentang bagaimana kita manfaatkan ikan-ikan berharga murah dan juga limbah menjadi produk-produk yang lebih bernilai tambah dengan aplikasi bioteknologi jadi mungkin ada beberapa idea-idea yang nanti berusaha kita 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 kongsi kita share bersama-sama dan mungkin nanti kita akan dapat melakukan kerjasama penelitian lanjutannya ini maaf Pak Hendra Pak Rozi ini namanya Hendra Muanandar jadi saya tersebut karena saya ikut nama di sini Hendra Muanandar Pak Rozi Pak Hendra Muanandar mungkin saya lanjutkan jadi saya ini adalah tempat saya bekerja sekarang yang pertama adalah kampus pusat itu adalah tempat saya bekerja 4 tahun sebelumnya itu di Kota Kinabalu tapi sekarang ini saya bekerja di Sandakan Sandakan ini di atas Tarakan lah dia menghadap ke Pilifina ini baru 2 bulan saya di sini di fakultas Pertanyaan Lestari ini fakultas ini ini adalah satu-satunya fakultas yang terdapat di kampus Sandakan ini kampus utama ada di Kota Kinabalu jadi fakultas teknologi pangan Indonesia ada di Kota Kinabalu kemudian fakultas pertanian ada di Sandakan karena kampus ini memang untuk didedikasikan untuk masalah-masalah pertanian pertanian perikanan politikultura tangan pangan dan lain sebagainya pintu pengolahnya ada di kampus pusat di Kota Kinabalu jadi saya 2 tahun ini untuk membantu bagaimana untuk mengonvertkan hasil-hasil pertanian pertanian tanpikan yang ada di kampus UMS Sandakan jadi ini kampus sangat bagus mudah-mudahan nanti kita bawa-bapak daripada pusat riset BNC Laut Darat ada kesempatan untuk kita ke sini untuk melakukan kunjungan untuk melihat kampus Sandakan ini mungkin untuk perkenalan mungkin setelah ini kalau ada mungkin daripada-bapak ibu daripada pusat riset yang tarik untuk melakukan penelitian bersama-sama ini mungkin boleh email saya ataupun whatsapp saya saya open mind untuk segala bentuk komunikasi supaya mungkin kita boleh meningkatkan kerjasama penelitian di antara kita memang bidang saya adalah kebanyakannya adalah bidang pengolahan hasil kerikanan tapi karena saya bekerja di fakultas di jurusan penelitian saya harus juga terlibat di dalam pengolahan hasil pertanian pertanakan dan juga hasil tanaman pangan lainnya jadi mungkin beberapa topik penelitian saya masih fokus pada pengolahan hasil perikanan tapi tidak menutup untuk melakukan penelitian dalam bidang-bidang yang lainnya jadi kalau kita lihat surim ini adalah satu yang mungkin kita sudah biasa dan adalah bukan suatu industri yang besar dan di dalam diriara topik kita ini dan jenis-jenis ikan yang biasa digunakan untuk mengolahan bahan baku untuk memutus surimi adalah ikan ikan kerisi ikan mata besar ikan kolker ikan kambing dan juga ikan layur ini adalah ikan yang dari kawasan topik yang digunakan untuk penghasilan atau produksi surimi dan di dalam produksi surimi ini tidak semua bagian daripada ikan itu digunakan 35-40% mungkin lebih itu menjadi sesuatu yang menjadi yang sisa limbah yang mungkin yang perlu kita pikirkan bagaimana menfaat menjadi produk yang lebih bernilai tinggi karena semasa pada waktu persiapan bagian kulit bagian internal organ dibuang kemudian pada waktu pemikisan daging bagian tulang bagian kulit dan sebagian daripada internal organ juga dipisahkan kemudian pada waktu pencucian nanti ada bagian protein sakoplasma yang juga dipisahkan dan ini ini adalah menjadi suatu limbah yang kalau kita tidak tengah dengan lebih baik mungkin akan menjadi gangguan produksi dan yang lebih buruknya adalah kita kenangan sesuatu yang mungkin bisa kita convert jadi produk yang lebih bernilai tinggi jadi kalau kita lihat pada masa ini produksi surimi dari mereka topis ini sudah mendominasi daripada total produksi surimi di dunia jadi hampir lebih daripada setengah 60% dan daripada surimi yang diproduksi di dunia ini ini adalah berasal daripada kawasan tropik ini lebih tinggi daripada ikan-ikan yang berdarah dingin atau ikan polak yang secara tradisional menjadi bahan dasar perbuatan surimi jadi 66% 23% daripada produksi surimi di dunia ini adalah berasal di tekan tropis jadi ini mungkin yang perlu kita pikirkan karena Indonesia adalah terhadap negara tropis dan menyumbang terhadap produksi surimi di dunia ini dan tentunya seperti yang saya sampaikan tadi ada sisa bagaimana sisa ini dapat kita gunakan untuk memasukkan produk yang lebih bernilai tinggi ini juga sejalan dengan kebijakan daripada sustainable development goal jadi ini karena kita juga harus memperhatikan prinsip-prinsip kita berada EDS untuk mengurangkan ini untuk bertanggungjawab prinsip yang nomor 12 dan nomor 14 dan responsible consumption production dan juga untuk mengurangkan polusi kalau misalnya kita tidak membuat tindakan tertentu untuk meng-convert sisa atau limbah ini menjadi poda yang lebih bernilai untuk kehidupan kita ini jadi kalau kita lihat walaupun nanti di dalam jangka panjangnya bahwa produksi perikanan akan banyak bergantung dan dikembangkan kepada produksi aquaculture daripada segi budidaya tapi dari segi penangkapan ini masih mengumbang terhadap jumlah ikan yang diproduksi jadi lambat laun mungkin 60% daripada hasil perikanan ini akan bergantung kepada kehidupan budidaya dan yang 60% ini akan bergantung kepada kehidupan daripada penangkapan tapi walaubagaimana apa skenario yang terjadi sisa akan tetap ada walaupun daripada sisa daripada produk produksi budidaya atau penangkapan secara umumnya untuk ikan walaupun ikan air tawa daripada segi budidaya ikan laut itu 35-40% yang menjadi sisa jadi ini yang mesti kita perhatikan karena 35-40% ini adalah termasuk yang tinggi untuk sisa bersama sama dengan bahan pangan lainnya seperti buah-buah dan sayuran yang tinggi juga produk sisanya jadi produk sisanya akan selalu menjadikan masalah yang patut yang perlu kita pikirkan bagaimana untuk menggunakan dengan sebabnya termasuk di sini adalah ikan-ikan yang berharga rendah yang terikut tertangkap pada waktu penangkapan di laut kalau mungkin dalam segi akua-kua karena kita ada spesifikkan jenis ikannya mungkin ikan berharga rendah ini tidak termasuk karena kita pilih jenis spesies yang sesuai di kata budaya tapi dalam segi penangkapan masih juga ada isu yang bisa kita golongkan sebagai bipoda ataupun limbah jadi ini secara definisinya adalah bipoda ini adalah bagian-bagian yang tersisa pada waktu produksi kita melakukan posisi utama sesuatu bipoda jadi di dalam secara jenis ada 40-60% berantung kepada spesies ikannya karena spesies ikan terentu yang memang sisanya terlebih banyak karena struktur daripada badannya yang lebih tinggi yang lebih rendah bagian presable bagian yang daging dia jadi biasanya bagian poda ini adalah bagian internal organ bagian kulit bagian trimming dia sisi sisa daging bagian tulang darah dan juga sisi ini adalah bagian yang dijandakan sebagai limbah yang tidak bisa digunakan secara langsung untuk makanan manusia terutama dalam pengumulan surimi kalau kita lihat bagian bagian daripada kepala kulit internal organ masih mengandungi ataupun terdapat bagian yang bisa kita manfaatkan bagian kepala masih mengandungi kandungan protein yang tinggi betul juga dengan bagian kulit internal organ juga bagian dari pada frame ataupun tulang yang ada di dalam setelah kita memisahkan dari ikan daripada bagian-bagian tubuh lenyan dan poda-poda daripada bagian-bagian ini sisa ini kita bisa mengekstrak kita bisa mengekstrak enzim kita juga mengekstrak daripada gelatin dan juga kolagen dari bagian-bagian yang tersisa ini bagian tenologan ataupun bagian kepala dan juga bagian kulit ini adalah daripada sisa kalau kita daripada ikan krisi pada waktu yang sama ikan lizard fish yang juga merupakan salah satu ikan yang digunakan di dalam produksi ini juga memiliki kandungan peninut kandungan kimia kandungan protein yang tinggi di dalam bagian sisanya di dalam bagian kulit di bagian-bagian internal organnya juga di bagian tulang dan juga sisinya yang juga bisa kita manfaatkan jadi telah dilaporkan bahwa pada ikan izan lizab di sini kita bisa ekstrak beberapa enzim endogenes protease juga kita bisa mengambil membuat gelatin dan juga kolagen daripada kulit dan juga daripada tulang dan juga sisi daripada jenis ikan ini kemudian kita juga bisa prosesnya menjadi kecap ikan sos ini daripada bagi internal jadi sudah ada peneliti di luar negeri yang sudah mempublicikan hasil-hasil penelitian yang terkait dan bagian yang memanfaatkan hasil sisa daripada ikan lizab dan ini BIS Nepel juga banyak di negara kita ini dan juga berkaitan satu sumber yang digunakan untuk menghasilkan surimi dan ikan BIS Nepel ini ikan mata besar ini ini juga memiliki kandungan protein yang tinggi di dalam limbah dia jadi dalam kepala di dalam skin dan juga tulang ini terdapat protein yang bisa kita manfaatkan di dalam teknologannya bisa kita juga ekstrak beberapa enzim jadi sudah ada beberapa pelitian yang menggunakan jenis enzim yang bisa kita ekstrak daripada sisa dari ikan BIS Nepel ini ikan mata besar ini ikan gotpis dan kambing itu juga story-nya bisa kita bisa kita dapatkan penih beberapa produk enzim daripada internal organ ataupun kita juga bisa menghasilkan penih kolagen karena terdapat sejumlah protein di dalam di dalam internal organ di tulang di dalam kulit dan juga di dalam sisi daripada ikan gotpis ini jadi sudah saja disampaikan beberapa peliti lainnya sudah merupakan produk-produk yang bisa di ekstra daripada bahan-bahan sisa pengolahan gotpis atau ikan kambing ini jadi kalau kita melihat secara global termasuk di sini adalah ikan-ikan yang berharga murah ikan pucah yang mungkin tidak begitu layak untuk dibawa ke pasaran dan bisa kita golongkan sebagai suatu yang sifat bipodak jadi bipodak ini biasanya kalau kita tidak bijak untuk menggunakannya mungkin hanya akan dibuang ke kebahiran jadi suatu yang pelutan dan ini boleh menjaga impact terhadap lingkungan tapi bisa juga kita gunakan tapi penggunaannya adalah terbatas mungkin dalam 40-50% saja daripada total badan ikan dan 60-40-60% lagi dia akan jadi sisa dan ini bisa kita gunakan jadi beberapa produk secara konvensial mungkin kita boleh memproduksi tepuk ikan fertilizer ataupun snack ataupun kecap ikan produk-produk tradisional yang bisa kita proses dengan menggunakan produk produk ataupun ikan yang bagai ini tapi pada masa ini kita juga bisa memproduksi atau menghasilkan produk non-professional yang lebih bernilai tinggi seperti yang saya sampaikan tadi beberapa niti sudah mencoba menghasilkan gelatin dan collagen daripada sisa-sisa industri pengolahan dan juga daripada ikan-ikan baga murah ini ataupun menghasilkan kodin hydrolysis yang lebih bernilai tinggi dalam bentuk peptide atau enzim yang terdapat di dalam internal organ ikan-ikan ataupun sisa lipah ini dan poda-poda ini atau collagen atau kodin hydrolysis ini boleh digunakan sebagai aplikasi sebagai antioksidan sebagai asin inhibitor untuk hipotensi untuk anti-aminia dan juga sebagai untuk kegunaan lainnya yang lebih bernilai tinggi sebagai pelapor agent dan juga sebagai wound healing sebagai pembuatan luka jadi ini yang harus kita pikirkan bagaimana kita mengkonversikan sisa dan juga ikatan yang kurang bernilai ekonomi ini menjadi produk yang lebih berbeda tinggi dengan menggunakan pendekatan biotehnologi dengan menerima enzim dan segala yang diperlukan untuk proses menghasilkan produk yang lebih berbeda tinggi mungkin mungkin saya tidak akan bahas bagaimana kita proses ikan rucat ataupun ikan ikan protein yang dalam sisa ini menjadi produk yang tradisional seperti kitab ikan jadi produk fermentasi ini daripada produk sisa ataupun produk limbah ini bisa kita konversikan menjadi produk fermentasi yang bisa digunakan di dalam makan sehari tapi mungkin nilainya menjadi agak rendah kerana memang kemampuan kita pun untuk mengkonsumsi produk fermentasi daripada sisa atau pembelikan rucat ini terbatas kerana ada beberapa hal yang tertutup dan sifat daripada produk fermentasi yang lebih spesifik sebagai penyedap atau pelopi atau appetizer jadi mungkin secara tradisionalnya kita bisa menggunakan ikan-ikan berorong murah ataupun ikan sisa limbah ini menjadi produk yang bisa kita makan tapi mungkin tingkat konsumnya agak terbatas kerana dia digunakan sebagai bahan perasa atau appetizer kebanyakan tidak dapat digunakan sebagai makan utama kerana memang sifatnya sebagai untuk penyedap atau pelopi energi kita boleh juga mengkonsumsi menjadi produk-produk yang lebih tinggi yang mungkin dari sini adalah kolagen hidrolisa dan digunakan untuk bahan kosmetik ataupun bahan suplemen lainnya ini mungkin yang harus kita pikirkan juga bagaimana kita mengkonversi kolagen ataupun gelatin ini menjadi produk-produk yang bernilai lebih tinggi bukan sebagai bagian daripada hidangan di dalam piring sebagai bagian diet tapi mengkonversi menjadi produk-produk yang memiliki nilai yang lebih tinggi dalam itu hidrolisa kolagen ataupun hidrolisa protein yang memiliki fungsi-fungsi itu sebagai suplemen untuk membantu kesehatan yang lebih baik pada konsumsinya selain daripada sebagai suplemen kita juga bisa menggunakan persibahan bahan hasil perikanan produk-produk yang meneliti nilai ekonomi yang kendal seperti ikan rucah dan juga sisa ini menjadi produk yang memiliki aktivitas biologi yang lebih tinggi dengan seperti ada satu aksidan untuk anti-polyritic anti-mico anti-anemia anti-impetensif juga anti-bakteri ini adalah salah satu peluang penelitian yang perlu kita ambil perhatian karena produk-produk ini tentunya memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi jadi dalam presentasi ini saya lebih fokuskan bagaimana kita dapat mengkonversikan sisa limbah ini ataupun daripada ikan yang agak murah ini menjadi suatu produk yang memiliki wound healing efek karena lapor-lapor tentang penghasilan ataupun polusi antioksidan ataupun anti-polyritic atau anti-minia ataupun hati-pensir atau hati-bakteria daripada produk-produk sisa ini juga sudah ada di dalam beberapa jurnal tapi saya akan lebih fokuskan bagaimana kita bisa menggunakan ikan-ikan bergamur ataupun ikan sisa-isa ini jadi suatu produk yang memiliki aktivitas untuk perubatan atau wound healing efek karena pada waktu ini inilah penelitian yang saya lakukan dengan student saya di UMassian kita ada suatu projek untuk mengkaraktisasi daripada bi-produk kalau di realisir ini untuk melihat potensi sebagai wound healing agent ini yang penelitian yang sedang kita lakukan dengan beberapa student di UMass ini melihat potensi daripada sisa-sisa bi-produk di ikan ini dalam hal ini kita menggunakan sisa-produk daripada penghasilan surimi karena tidak jauh daripada kampus ini ada pabrik surimi dan kita bisa menggunakan sisa-sisa daripada industri surimi itu collagen kemudian kita lihat bagaimana proses dia untuk menjadikan produk ini memiliki aktivitas wound healing untuk keperluan manusia mungkin kita masih ingat berapa tahun yang lepas itu ada genca berita dia tentang bagaimana dokter-dokter di Brazil dokter menggunakan skin kulit daripada ikan jaya untuk mengubati pasien-pasien yang bakaran tapi malahnya saya tidak dapatkan detail informasi bagaimana dilaksanakan karena tentunya ada beberapa pertanyaan tentang treatment ini karena kita tahu bahwa kulit ikan ini adalah kandungan protein dia tinggi basah dan mungkin mudah untuk bakteri untuk berkembang pihak sehingga mungkin penerapan langsung kulit ikan untuk luka itu mungkin menjadi satu pertanyaan bagaimana proses itu terjadi karena kita tahu bahwa kulit ikan ini adalah sesuatu yang basah yang mudah untuk ditumbuh untuk bakteri di sana yang bisa dan mungkin bisa menumbuhkan proses-proses tentu untuk perubatan ini ini sebagai idea adalah menggunakan piskin ini untuk luka bakar beberapa tahun yang lalu berita ini sangat viral dan ini juga adalah satu dasar kenapa saya berkata di internet itu sangat ini digunakan pisah juga selain untuk 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 manusia juga untuk hewan tapi malangnya tidak dapatkan berita yang lebih detail bagaimana dilaksanakan karena jadi ini mungkin dasar kenapa projek tentang runealing ini kita dilaksanakan untuk diberikan daerah tropis karena memang informasi tentang runealing ini masih agak terbatas untuk diberikan daerah tropis jadi ini mungkin sebagai dasar saja bagaimana ini terjadi ini adalah masalah kolagen dan kolagen ini adalah terdapat 20 jenis kolagen yang di dalam tripel helik dan tiap-tiap semua ikan tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda serta kolagen dan ini adalah 29 jenis ikat 29 jenis kolagen yang terdapat di dalam produk ikan yang tentunya titik-titikannya ini akan beli kristik yang berbeda-beda jadi ini adalah bagaimana kolagen daripada ikan ini bisa digunakan untuk sebagai unguiling inilah proses karena dalam ruling ini ada bagian daripada kolagen yang terputus terluka terbakar dan bagaimana kolagen daripada hidrolisat daripada ikan ini bisa menyatu di dalam pelagen tisu manusia yang mengalami luka ataupun terbakar bagian kulitnya ini adalah konsep yang digunakan penyerapan daripada kolagen daripada hidrolisat ikan yang kita gunakan di dalam proses penyembuhan dan di dalam proses penyembuhan ada beberapa step-step ada mostasis implementation dan restoration dan menurut apa yang kita baca daripada lakukan peletian sebenarnya protein kolagen daripada ikan ini dia bisa lebih cepat proses penyembuhan lukanya kalau kita menggunakan tikus percobaan jadi ini adalah proses yang mungkin kita pas saja dan ini adalah bagaimana proses kolagen di dalam kalau kita ingin menggunakan untuk uji ling ini kita mesti merubah dalam hidrolisat lebih mudah sehingga mudah untuk menyatu di dalam proses pulga dan kita bisa menggunakan aplikasi dalam spong dalam krim dalam hidrolisat ataupun dalam spray penggunaan daripada kolagen hidrolisat daripada sisa pengolahan subi itu nantinya dan kalau kita melihat kita boleh menggunakan beberapa macam enzim dan tiap-tiap enzim ini mungkin akan memiliki aktivitas yang lain-lainan juga tergantung daripada kawan-kawan lain tentang pengguna berapa macam spesies yang digunakan dan bagaimana hasilnya bahwa kolagen hidrolisat yang di ester ini itu menimbulkan memiliki kesan penggunaan untuk menutup luka hewan percobaan ini apa tapi saya sampai tadi ini banyak di luar dan terbanyakan tidak menggunakan topik yang mungkin berbeda dibandingkan yang non-topik jadi ini kita melihat dalam bukti bahwa kalau kita menggunakan pepsin penelitual kolagen itu lebih cepat proses penutupan lukanya dibandingkan dengan kontrol ini adalah yang dicapurkan daripada China hal yang sama juga dilihatkan dari penelitual lain bahwa kalau kita menggunakan kolagen gel yang di sini adalah yang ketiga ini lebih cepat proses penutupan lukanya dibandingkan dengan yang hanya tidak menggunakan kontrol dan juga yang menggunakan podak lainnya jadi kita lihat grup tiga ini lebih cepat proses penutupan luka yang menggunakan kolagen daripada podak perikanan dibandingkan dengan dengan treatment lainnya ini yang sama juga digunakan dressing untuk giling proses penutupan lukanya lebih cepat proses penutupan luka daripada hewan penutupan kalau kita menggunakan kolagen daripada kulit ikan juga daripada salmo salak dan juga ikan tilapia ini juga sudah diputihkan dibandingkan dengan menggunakan kontrol itu proses penutupan luka tikus ini lebih cepat prosesnya kalau kita menggunakan skin collagen yang hidrolisat daripada ikan salmo ikan salmon dan ikan tilapia perisi yang sama juga berlaku jadi data-data ini sudah ada tapi malangnya mungkin belum banyak di-explor bagaimana menggunakan ikan-ikan yang berat tropis ikan yang berada di kawasan kita ini jadi saya coba untuk melakukan dengan ikan lascar polak yang utama juga sudah dapat bukti-bukti bahwa kolagen yang di-stra daripada kulit karena paspola ini juga memiliki aktivitas own healing pada tikus pencobaan jadi ini juga sel sama tapi ikan salmon dan ini yang sedang kita lakukan dan pada masa ini kita baru pada tap melakukan ekstraksi kulaja hidrolisat mungkin bulan depan kita akan melakukan EG in pico dan in pico dengan menggunakan sel atau tikus percobaan jadi kita belum memiliki hasil lagi untuk menggunakan tikus percobaan tapi karakterisasi daripada kulaja hidrolisat yang kita hasilkan bulan depan kita akan mulai menggunakan sel dan juga menggunakan tikus percobaan untuk melihat efektivitas daripada kolajen hidrolisat kita hasilkan ini sebagai wound healing untuk penyembuhan luka pada hewan jadi ini beberapa aplikasi yang sudah kita lakukan untuk tahap awal sebelum kita menerapkan kolajen hidrolisat kita ini kepada tikus percobaan jadi mungkin itu saja daripada saya terima kasih baik ya terima kasih kepada Pak Ngeruhuda atas penyampaian paparannya sangat menarik sekali jadi ternyata memang bagaimana nilai tambah bisa kita hasilkan dari limbah yang mungkin tadinya tidak bernilai tapi ketika diolah menjadi nilainya jauh lebih tinggi juga banyak sekali tadi manfaat dari produk perikanan yang diolah dengan teknologi yang baik di bagian teknologi aku menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih tinggi daripada kita jual seperti produk apa adanya baik paparan sangat menarik dan mudah-mudahan bisa menemukan bagi semua untuk berdiskusi lebih lanjut nantinya baik diingatkan bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak bertanya mohon diisi di kolom chat dengan menguliskan narasumber kemudian asal instansi kemudian nama narasumber nama kemudian asal instansi dan pertanyaan baik kita bergeser ke pembicara berikutnya pada pembicara kedua ada Ibu Profesor Dr. Eko Watyasana beliau merupakan peneliti dari pusat-riset biodiversitas laut green sebelum beliau menyampaikan paparannya saya sedikit bacakan daftar waya hidupnya jadi beliau ini menyelesaikan S1-nya di UGM kemudian menyelesaikan magisternya di Universitas Rhode Island di Amerika kemudian melanjutkan S3-nya di Institut Pertanian Bogor beliau saat ini sebagai peneliti utama di pusat-riset bioindisi laut dan darat Bandar Riset Inovasi Nasional sejak tahun 2022 yang sebelumnya merupakan peneliti di Kementerian Kelautan dan Perikanan beliau memiliki pengalaman sebagai ketua redaksi Jurnal Skualen kemudian sebagai aksesor KAN ISO 17025 dan beliau juga merupakan aksesor dan peneliti kompetensi peneliti yang tersertifikasi nah fokus riset beliau saat ini adalah pada bidang kajian enzimatis aplikasi pada produk Perikanan dan telah menghasilkan cukup banyak publikasi ilminya baik berupa jurnal maupun buku dan juga sudah memiliki beberapa patent beliau juga masih aktif menjadi Dewan Redaksi serta Mitra Bestari dari Jurnal Global bereputasi tinggi baik untuk bersingkat waktu dengan hormat kita undang Ibu Profesor Doktor Ekuwati Hasanah untuk menyampaikan paparannya dipersilahkan terima kasih Pak moderator Pak Indra Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh teman-teman sekalian izinkan untuk share screen ya sebentar apakah apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian belum semoga ya Pak Indra ya belum keluar belum keluar belum keluar belum kelihatan belum kelihatan atau atau mungkin bisa dibantu oleh tim ya ya baik kalau gitu saya stop sekarang aja ini kayaknya saya tadi rasanya enggak apa ya kok sekarang begini ini kameranya juga menghilang ya Pak kameranya juga menghilang ibu aduh sebentar apanya yang hilang ini ini saya hanya muter-muter ini anunya di laptop saya Alhamdulillah sudah kelihatan ibu silahkan sudah kamu bisa lihat itu dari Bapak atau dari saya dari sini dari tim dari sini ya masalahnya saya masalahnya ini saya kok jadi enggak ini ya laptop saya kayak hang oh hang oh gak bisa lihat ibu ya bentar saya akan matikan dulu tapi caranya ya ini hang oke apa terlalu berat ya mohon maaf ya bapak ibu sekalian santai dulu ini kok dari masih dari saya masih hang ya oh oke berarti mungkin masih error ya laptopnya bu ini apa namanya tidak bisa connect oke saya sebentar saya apa dimatikan ya pak akhir saya enaknya gimana ya mungkin harus dimatikan kalau misalnya memang tidak bisa apa-apa itu hang oke sebentar gini aja ini aja gini aja saya mulai aja nanti meskipun agak meskipun agak gak sinkron minta maaf ya jadi terima kasih terutama pada Allah yang maha saya kita bisa bertemu berkumpul dan bersama-sama kita mendiskusikan hal-hal yang rasanya sangat diperlukan oleh negara ini jadi saya sebagai wakil dari teman-teman dari kelompok riset mikrobiologi dan bioteknologi akuatik di BILD hari ini menyampaikan sedikit share tentang sebagian sebetulnya ini sebagian kegiatan keris kami mengenai aplikasi bioteknologi untuk memproduksi terutama ini ya turunan polimer akuatik jadi tadi sudah disinggung Pak Nurul tadi ya untuk yang kegunaan tadi apa namanya proses-proses biotek dalam hal ini penggunaan enzim ya jadi ada tiga lingkup yang akan saya sampaikan yaitu tentang protease dan produksi HPI yang tentu saja ini tadi keaparan sebelumnya protease sangat luas apa namanya aplikasinya tadi ya nah saya akan menyoroti yang HPI karena nanti berhubungan dengan pembicara yang selanjutnya Pak Yogyari yang menghilirkan Halo Ibu Eko Halo Ibu Eko apakah Ibu terlempar keluar kita tunggu beliau join lagi mungkin koneksinya belum stabil di sana oke Halo Ibu Eko apakah sudah join kembali hilang hilang kalau gitu sambil kita menunggu Ibu Eko bisa join kembali karena memang kelihatannya ada masalah koneksi dengan beliau sambil kita menunggu ini mohon izin mungkin apa namanya sambil kita menunggu Ibu Eko Jain mohon izin ini diselang dengan apa namanya pertanyaan yang sudah masuk di chat untuk Bapak Dr. Nurul Huda pertanyaan yang sudah masuk adalah dari Nasef untuk Bapak Nurul Huda pertanyaannya selama ini salah satu yang dipercaya dalam membantu percepatan penyembuhan buka adalah dengan ekstrak ikan gabus apakah prosesnya sama antara penyembuhan menggunakan ekstrak saja atau secara langsung menggunakan aplikasi kulit ikan secara langsung kemudian menurut Bapak apa yang menjadi tantangan pengembangan kolagen ikan menjadi wound healing di masa mendatang dan apakah ada ikan-ikan khusus yang menjadi subjek penelitian mohon kesediaan Pak Nurul untuk merespon pertanyaan silakan Pak terima kasih terima kasih terima kasih yang baik berkaitan dengan potensi hasil perikanan untuk penyembuhan rukan memang saya kata tradisionalnya bukannya di Indonesia di Malaysia ikan kabus yang di Malaysia disebut dengan ikan haruan ini atau cana serata ini juga sudah dikenal untuk proses pengobatan luka terutama sekali aplikasinya adalah kalau selepas ibu-ibu melahirkan diberikan makanan yang ada daripada ikan kabus dengan target nanti proses penyembuhan luka setelah melahirkan itu lebih cepat jadi ini adalah prosesnya agak berbeda karena kalau yang tradisional itu kita mengkonsumsinya mengkonsumsi ikan kabus dan kita harapkan beberapa protein daripada ikan kabus ini sesuai untuk proses penyembuhan luka daripada dalaman jadi kalau yang kita kembangkan ini kita kita membuat aplikasinya bukan hanya dalam bentuk oral tapi juga dalam bentuk penempelan dalam kulit jadi kulit yang terbuka itu bisa kita tempelkan bisa kita spray dengan kolon hidrolisat ini ataupun dalam bentuk spong jadi prinsipnya adalah agak berbeda kalau yang tradisional ini kita konsumsi dan kita akan protein protein yang terdapat di dalam ikan kabus ini dapat membantu proses penyembuhan luka dari dalam kalau kita hidrolisat ini kita penggunanya boleh dua macam bisa menggunakan dikondisi dalam oral diberikan kepada atau juga secara eksternal di aplikasian terus langsung ke tempat yang mengalami luka dan perawatan jadi itu yang mungkin yang saya sampaikan secara general kepada ibu yang berkaitan dengan penggunaan tapi ikan-ikan lain itu juga boleh kita guna asal kita tahu bagaimana kita menghidrolisis kolagen sehingga protein kolagen hidrolisat itu sesuai dengan struktur yang kita inginkan pada waktu posisi penyembuhan buka terima kasih terima kasih Pak berikutnya pertanyaan yang kedua ini dari Pak Dwi Budianto dari peneliti pusat riset biologi laut dan darat untuk Pak Nur juga jadi beliau bertanya tentang baik produk pengolahan kepiting bukan rajungan secara teknologi sudah banyak penelitian tentang manfaatan cangkamnya yang dapat dikitin kalsium dan sebagainya hanya penerapan teknologi tersebut masih sedikit nah dimana sebagai sumber kalsium untuk pakan masih sedikit yang menggunakan karena industri menggunakan tepung tulang dari hewan diolah menjadi kitin juga sedikit dimanfaatkan industri kitin industri banyak menggunakan cangkang rajungan diolah untuk bahan dasar batako juga sebelum ada karena kalah dengan kapur pertanyaannya apa yang sesuai untuk pemenfaatkan cangkang kiting tersebut yang berdaya saing dengan sumber sumber dasar lain namun mempunyai pasar yang cukup luas silahkan pak terima kasih ini terima kasih pertanyaannya lebih mendetail kepada cangkang yang ada di dalam kiting mungkin kalau kita lihat dasarnya adalah kalsium karbonat yang mungkin kita boleh ekstrak daripada cangkang kiting dan kalsium karbonat ini aplikasinya mungkin bisa digunakan dalam biomedic dan kalsium karbonat yang kita ekstrak daripada sumber kiting ini mungkin memiliki kelebihan dibandingkan dengan kalsium karbonat yang kita ekstrak daripada sumber geologi kalau kalsium karbonat yang kita ekstrak dari menggunakan produk kiting ini lebih aman lebih terjamin terlebih terbebas daripada kontaminasi penerapannya memang itu adalah satu step lain yang mungkin kita pikirkan penelitian-penelitian ini sudah ada yang saya lihat kawan-kawan lain bila kita melihat sebenarnya sudah ada mencoba untuk mengeksplor penghasilan nano nanokalsium karbonat dan bagaimana nanokalsium karbonat yang desa daripada kiting ini itu biasa digunakan untuk bahan-bahan biomedic tapi nanti penerapannya tentu ada hal lain yang harus kita perhatikan karena mungkin tidak semua tidak akan selesai langsung selesai dalam penggunaan tapi potensinya adalah sangat besar untuk meng-extract kalsium karbonat daripada kiting ini cuma mungkin dari segi kompetisi dia dengan sumber-sumber lain itu mungkin agak tinggi seperti sampai tadi mungkin daripada tulang ikan jadi setakat ini mungkin itu yang boleh saya berikan jawapan karena bila kita sudah sampai kepada industri mungkin beberapa penerbangan juga mesti diperhatikan bagaimana efisiensinya bagaimana cost untuk juga continuity-nya karena misalnya kalau dia tidak continuity-nya tidak konsisten mungkin juga akan membuat satu masalah untuk industri untuk menghasilkan produk ini menjadi produk yang lebih guna terima kasih baik terima kasih Pak Nurul izin satu pertanyaan lagi Pak ini dari Pak Rudianto dari Universitas Berwijaya beliau menanyakan apakah teknologi zero-waste dari fish processing bisa diaplikasikan kepada komunitas nelayan yang petegori nelayan yang low-income group supaya jumlahnya menjadi sangat besar silakan Pak terima kasih mungkin kalau kita lepaskan tanggung jawab pada nelayan ini mungkin agak susah nelayan karena mereka terbatas pengetahuan juga terbatas fasilitasnya dan juga mungkin terbatas hal yang punjang perlaksanaan ini jadi kita tidak bisa menyerahkan semuanya kepada nelayan karena kalau kita sering kepada nelayan mereka tidak akan saya yakin mereka tidak akan dapat mendapatkan zero-waste ini jadi perlu bantuan daripada kita di penelitian dan juga di penelitian tinggi untuk terlibat dan juga bekerja dalam industri untuk memanfaatkan sisa-sisa ini jadi kalau nelayan dia mungkin melakukan apa ini bila dia memproduksi suatu produk sisa itu mungkin kita bisa memberikan pelatihan kepada nelayan bagaimana membuat sihat yang lebih baik tapi kalau kita inginkan produk yang lebih tinggi yang lebih penilai tinggi mungkin nelayan tidak bisa mengantisipasinya jadi mungkin perlu campur tangan dari pihak industri untuk mengambil ataupun mengumpulkan sisa-sisa daripada hasil produksi penilai ini dikumpulkan kemudian diposim jadi produk yang lebih penilai tinggi jadi sehingga konsep Zero Waste ini bisa kita laksanakan karena memang kita tidak bisa membiarkan tanggung jawab ini kepada nelayan perlu bantuan kita bersama-sama untuk menilai prinsip Zero Waste ini di dalam penggunaan hasil pelihatan jadi demikian Pak terima kasih Pak Anrul ikutnya perlu kerja bersama Pak ya baik ya Bapak Ibu sekalian ini mohon maaf kelihatannya Ibu Eko masih bermasalah dengan koneksi oleh karena itu untuk meningkat menghemat waktu kita akan lanjut ke materi yang pembicara ketiga dengan Bapak Yogi Ari Bapak Yogi Ari sudah di room Pak ya ya sudah ya Pak Hendra sudah Pak baik terima kasih Pak Yogi ya baik sebelum Pak Yogi Pak Paran jadi beliau ini low profile sekali apa namanya saking banyaknya mungkin riwayat hidupnya sampai tidak mau ditampilkan jadi bikin kita minder kayaknya baik jadi ini adalah sedikit apa namanya mengenai beliau jadi beliau ini adalah CEO dari PT Berikan Teknologi Indonesia beliau juga saat ini merupakan founder dari Berikan Protein Inisiatif juga SIP Executive Officer untuk Kampung Teripang Indonesia ini yang kekinian ini eduwisatanya kemudian juga SIP Executive Officer untuk AIMK Bintan sebelumnya beliau juga memiliki pengalaman profesional di beberapa perusahaan yang berbasis dengan apa namanya industri makanan seperti Campbell Arnold juga Profetif Angeli dan mungkin yang lainnya yang tidak bisa disebutkan ini kelihatan baik dengan hormat kita mengundang Bapak Yogi Ari untuk menyampaikan paparannya silahkan Pak Yogi terima kasih Pak Hendra ijin untuk share screen ya silahkan sudah terlihat ya Pak sudah Pak sudah oke terima kasih saya ucapkan penghargaan yang sering tingginya Pak atas undangan untuk sesi hari ini dan juga salam kenal untuk Prof Nurul Huda Pak Nurul jadi tadi Bu Eko sayang sekali terpotong Pak Enza ya jadi jalinan ceritanya jadi saya dijadani masuk kedua tapi tidak apa-apa Pak Hendra terima kasih selamat pagi Bapak Ibu semua perkenalkan nama saya Yogi Ari saya dari PT Berikan Teknologi Indonesia ini sedikit saja mungkin tadi yang sudah ceritakan oleh Prof Nurul Huda sudah lengkap berikutnya tiga harusnya tadi dan Bu Eko juga lebih lengkap lagi tapi ini saya sebagai praktisi saja Pak Bapak Ibu jadi saya hanya sekedar sharing saja untuk best practice apa yang sudah dan akan kita lakukan ke depan jadi ini gambar backgroundnya adalah pabrik kita di Indramayu plan Indramayu untuk hidrolisat protein ikan jadi ini sudah apa sudah berjalan kita sudah mulai instalasi di 2020 yang 2021 W200 kita sudah produksi nah ini adalah apa apa wujud Pak dari apa praktek industri nya seperti apa yang tadi sudah ceritakan oleh Prof Nurul dengan Bu Eko ini adalah praktek kita di industri seperti apa oke enggak bergerak ya Pak belum Pak belum Pak saya pakai manual saja dulu Pak oke ini aja Pak enggak apa-apa kelihatannya oke jadi ini sebenarnya kita lakukan Pak jadi adalah bisnis model terintegrasi jadi kita cerita dari hulu tengah dan hilir Pak dan ini yang sudah kita lakukan jadi di awal kita pastinya di 2017 awal Pak Bapak Ibu kita sudah memulai untuk riset hidrolisat protein ikan ini dulu sejarahnya kita mulai dengan kerja sama riset Pak kerja bareng dengan KKP Pak KKP apa untuk pengembangan produk hidrolisat itu saya masih ingat itu ada KKP yang disetut dengan yang diselipi nah yang diselipi tempatnya Bu Eko jadi kita sudah mulai dari 2017 Pak untuk pengembangan riset hidrolisat protein ikan nah di apa Pak di perjalanannya memang akhirnya kita harus memikirkan bahwa kita harus menguasai teknologinya mulai dari hulu Pak jadi bagaimana kita harus juga bisa memproduksi mesin-mesinnya sendiri Pak nah jadi Alhamdulillah kita memulai Pak adalah untuk manufacturing mesin Pak jadi kita membuat mesin sendiri Pak integrated dari one stop process nah nanti ceritanya panjang Pak kalau bikin mesin nah tapi intinya adalah kita bikin mesin sendiri Pak untuk industri hidrolisat protein ikan ini nah berikutnya yang kedua adalah di hulu kita juga mengembangkan enzim nah dulu di awal-awal kita bersama Prof.Eco kita mencoba mengembangkan enzim Pak produksi lokal karena semangatnya kita pengen TKDN kita bisa tinggi Pak untuk lokal TKDN lokalnya nah jadi mesin kita bikin sendiri dan termasuk juga kita pengembangan enzim sendiri nah tapi seiring berkembangnya waktu Pak ternyata tantangan untuk mengembangkan enzim ini masih cukup tinggi tantangannya nah akhirnya kita juga bekerjasama dengan produsen enzim dari luar Pak jadi kita bekerjasama riset juga Pak dengan produsen enzim dari luar ya dari Denmark dengan Australia nah kenapa kita harus mengembangkan enzim ini Pak karena memang ini akhirnya jadi kunci tadi betul yang disebutkan oleh Prof.Nurul jadi kunci adalah di enzim ini jadi bagaimana kita harus memilih enzim Pak yang tepat dengan bahan baku apa terus hasil target outputnya apa yang mau kita hasilkan nah di kita pemilihan enzim ini berdasarkan kita punya target yang di tengah untuk outputnya kita bermain di F&B kita juga ada untuk di feed di fertilizer di farmasi Pak nah itu akan berbeda-beda treatmentnya nah ini yang kita kembangkan di awal di hulunya seperti itu nah berikutnya tadi yang cerita di awal dari Prof.Nurul ada bagaimana ikan-ikan yang low economy Pak ikan-ikan ruca atau ikan-ikan yang jadi waste jadi byproduct atau jadi limbah dari industri surimi dari industri kalau kita di indama itu ada industri yang pengeringan ikan Pak jadi ikan dikeringkan nah itu kepala sama kepala ikan bagian ekor itu kita tampung juga nah jadi kita mengkombinasikan Pak ujungnya karena apa karena satu hal Pak semangat kita adalah di hulu kita harus juga bisa meningkatkan tadi ada pertanyaan dari Bapak aduh tadi saya lupa jadi yang ini yang kita lakukan sekarang Pak jadi bagaimana kita juga ingin mengangkat pendapatan dari masyarakat lokal Pak trading apa nelayan lokal yang kalau kita lihat Pak ketika mereka nebar jaring itu bisa dikatakan 70% itu mereka yang mereka tangkap itu adalah ikan-ikan rucah ikan-ikan low economy yang akhirnya karena tidak ada jaminan pasar dan jaminan harga itu akhirnya mereka kembalikan lagi ke laut Pak seperti itu nah kita juga ingin Pak supaya tadi nelayan-nelayan di Indonesia terutama di pesisir itu luar biasa sekali potensi ikan-ikannya termasuk ikan-ikan rucah ini Pak bagaimana dari ikan rucah ini kita bisa memberikan jaminan pasar Pak dan jaminan harga terhadap nelayan harapannya adalah pendapatan nelayan menjadi meningkat seperti itu nah tapi juga kita kombin Pak dengan tadi limbah-limbah dari industri Pak kepala ikan itu kita bisa kombinasikan nah tapi tetap Pak target kita kita ingin membantu nelayan lokal setempat Pak yang mereka tidak punya akses pasar untuk bisa dapat jaminan pasar di tempat kita nah makanya kita gandeng kooperasi-kooperasi nelayan Pak jadi di Indah Mahal itu ada kooperasi nelayan Minabahari itu adalah partner kita untuk suplai bahan baku nah ini yang model ini yang ingin kita lakukan Pak ke depannya itu bagaimana kita di industri itu juga bisa memberikan manfaat yang besar di hulu-hulunya lagi Pak jadi di nelayannya di kooperasinya nah ini sebenarnya sebagai model bagaimana ekonomi di daerahnya bisa bergerak Pak terutama di nelayan pesisir nah berikutnya kita masuk ke bagian tengah Pak ini adalah kita di sini adalah kita industri Pak jadi kita industri kita memproduksi hulu hilir Pak jadi mulai dari suplai chainnya kita pastikan demand chainnya termasuk operation managementnya itu kita pastikan semua sesuai standar karena apa Pak karena yang kita suplai untuk industri hilirnya itu adalah termasuk industri farmasi Pak akan sangat berbeda sekali standarisasinya ketika kita hanya men-suplai buat feed additive Pak atau industri pakan industri pakan atau fertilizer itu Pak itu mungkin standarnya tidak seketat untuk industri farmasi nah kita ingin bahwa inovasi yang dihasilkan juga memenuhi regulasi Pak atau standar regulasi nah jadi yang sekarang kita sudah lakukan Pak kita supply si bahan aktif ini Pak si hidrolisat protein ikan ini untuk pengembangan di industri F&B di feed additive ini marketnya besar sekali Pak feed additive di Indonesia bayangkan kita punya impor tinggi sekali Pak untuk feed additive di Indonesia mungkin bisa bisa di atas 90% termasuk fertilizer Pak sekarang trennya adalah orang terutama sekarang harga fertilizer urea NPK itu tinggi sekali ya Pak nah ini harus ada substitusi dari fertilizer yang memang ramah lingkungan Pak dan ini menarik Pak jadi industri fertilizer ini kita lihat juga sangat berkembang sekali dan berikutnya ada jelas tadi farmasi bagaimana kita bisa memenuhi standar farmasi ya tadi Pak Prof. Nuro cerita wound healing itu yang juga sedang kita lakukan Pak jadi bagaimana industri farmasi juga dengan ketergantungan impor bahan baku farmasi yang luar biasa ya Pak di atas 95% yang kita juga ingin menstitusi dengan bahan lokal sebagai bahan baku farmasi nah target market kita ada lokal dan ada ekspor Pak seperti itu berikutnya cerita tentang pengembangan teknologi tadi Pak 2017-2019 akhirnya kita bisa membuat awal ya Pak untuk industri fertilizer profit ikan kita dengan spek yang standar ya Pak termasuk juga seiring perkembangan Pak karena kita diindusi jelas kita mengikuti demand ya Pak mengikuti market misal ada yang menarik Pak market minta untuk uji alergen Pak nah ini yang menarik Pak uji alergen mungkin nanti ini bisa kita banyak kolaborasi disini uji alergen kalau kita lihat dari peptida asam amino kita dan histidin histamin mungkin nanti ada Prof. Nura atau Bu Eko yang lebih paham tapi ada customer kita yang minta tidak cukup dengan misalnya histidin atau histaminnya negatif atau tidak ada tapi mereka ada uji lagi yang namanya Parvabumin nah ini karena kita mengikuti market ya Pak akhirnya ya kita riset Parvabumin kita hasilnya seperti apa dan alhamdulillah memang masuk untuk apa Pak bahasanya Parvabuminnya itu rendah gitu Pak atau bisa dikatakan nggak ada seperti itu nah jadi akhirnya memang Pak di industri kita nggak bisa lepas dari market Pak ya market inginnya apa nah itu yang harus kita suplai nah untuk suplainya gimana makanya di kita kita sangat menguatkan di riset Pak ya di riset jadi karena ujung-ujungnya bagaimana si produk ini harus bisa diserap di market Pak seperti itu ya jadi tim R&D kita dan juga hadir juga di acara ini Pak jadi memang kita menguatkan di tim R&D Pak yang ujungnya harus fit dengan market seperti itu nah slide berikutnya ada penggembangan produk kita Pak ini adalah our own brand jadi brand kita sendiri Pak yang sedang kita kembangkan nah jadi ada yang pertama brand dengan brand produknya Fora ya ini kita bicara mengenai food and beverage Pak tapi lebih ke arah fungsi jadi bagaimana Bapak bisa lihat di bawah ini ada kita punya namanya protein cookies ya Pak ada mie pandai ada protein glutamate tadi propneural cerita untuk flavoring agent ya Pak nah ini sebenarnya kita sudah lakukan ini Pak dan itu ternyata apa antusiasme dari market sangat bagus Pak nah jadi bagaimana kita juga pengen memperkenalkan Pak bahwa Indonesia itu kaya akan sumber protein yang berkualitas Pak jadi mungkin izin ya Pak sedikit cerita kalau misalnya kita bicara protein Pak apalagi kemarin di hari gizi ya Pak hari gizi nasional itu hari kemarin itu temanya itu adalah meningkatkan protein hewani Pak nah sekarang pertanyaannya protein hewani apa Pak yang memang bisa diproduksi dari asli dari Indonesia itu Pak ya kita bicara susu susu sapi ya Pak 84% impor kita bicara daging juga angka impornya besar sekali nah kita bicara ayam itu jelas integrator yang bermain tapi kita punya ikan yang melimpah dan kita yakin dan kita lihat hasil studi bahwa ikan itu adalah kandungan protein yang terbaik kita punya 18 juta ton ikan lestari tapi kita belum bisa memanfaatkan menjadi sebuah produk yang ber-edit value bernilai tambah tinggi nah ini yang sedang kita sedang lakukan jadi selain ada food and beverage kita juga ingin mengajak orang-orang untuk tahu bahwa kita punya loh sumber protein yang terbaik itu dari Indonesia nah berikutnya juga kita macam-macam ya Pak kita punya fertilizer kita punya feed additive functional food macam-macam Pak kita punya banyak produk turunan untuk dari satu hidrolisa protein ikan ini nah nah berikutnya ini Pak mungkin yang ini menarik Pak jadi yang kita lakukan diberikan Pak diberikan teknologi Pak itu kita harus Pak punya jadi bukan hanya semata-mata kita bicara bisnis ya Pak bicara profit gitu kan tapi kita juga harus melihat dampak apa yang harus kita berikan ke masyarakat Pak ya kalau misalnya kita melihat ya Pak hari Gizi Nasional itu sangat sedih sekali ya Pak jadi memang angkanya masih belum berubah Pak untuk masalah triple blood and malnutrition di Indonesia mulai dari worsting kurus stunting sama yang sekarang adalah over overnutrisi atau obesitas itu sangat miris sekali Pak kalau kita melihat datanya nah bagaimana nih Pak kita juga harus punya dampak secara sosial di hulu bagaimana kita Pak diberikan teknologi itu kita punya sebuah gerakan kita punya sebuah inisiatif Pak untuk memasyarakatkan masyarakat yang sadar akan protein Pak terutama protein yang berkualitas yang bersumber dari bahan baku lokal Indonesia nah jadi diberikan teknologi Pak kita punya yang namanya berikan protein nah jadi berikan protein ini adalah sebuah sosio-technopreneur Pak jadi kita ingin mengajak Pak mengajak masyarakat dengan teknologi yang ada Pak dengan si hidrolisa protein itu bisa mewujud menjadi banyak produk Pak salah satunya adalah penguatan di industri antara ya Pak jadi bagaimana kita juga bisa memberikan pelatihan Pak pengajaran termasuk kepada industri-industri UMKM ya Pak Bapak bayangkan misalnya sekarang anak-anak kita makan 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 cilok gitu ya Pak makan cilok di SD kan dulu zaman kita SD kan suka beli cilok nah cilok itu kandungannya apa nah sekarang bayangkan ketika si tukang-tukang cilok ini Pak itu ditambahkan dengan si hidrolisa protein ikan dalam bentuk powder otomatis nanti anak-anak kita makan cilok itu cilok yang tinggi protein gitu Pak ya atau kita mau bikin apa mau bikin baso pintar mau bikin wah macam-macam Pak karena dia dalam bentuk powder Pak jadi kita aplikasinya luas sekali nah ini yang kita ingin juga masyarakat juga bisa mendapatkan manfaatnya yang jauh lebih besar Pak ya jadi termasuk juga tadi Pak di apa teman-teman di UMKM ya Pak itu kita bisa ajari juga mereka untuk bisa meningkatkan nilai tambah ya Pak jadi menjadi UMKM yang berkualitas dengan produk yang apa UMKM naik kelas dengan produk berkualitas itu Pak nah itu yang kita ingin jargon ini nah berikutnya juga kita punya Pak ini cukup sedih tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk ikut kita Pak diberikan protein ini Bapak Ibu nanti disana bisa mencoba aplikasi Pak jadi ini ada namanya protein meter ya protein meter ini kita ingin mengukur sebenarnya seberapa sih apa cukup ya Pak kekurang apa kecukupan dari protein di dalam menu harian kita Pak dan ini sangat penting sekali Pak ya data yang kita sudah punya Pak ada sampai sekitar 100 ribuan data dari seluruh Indonesia itu menunjukkan 81% orang Indonesia itu defisit protein berat Pak ya mohon maaf ya Bapak Ibu 81% apa yang terjadi Pak 81% ini jelas satu angka stunting kita pasti masih tinggi kedua jelas Pak Ibu mohon maaf dengan protein yang kurang otomatis apa generasi masa depan Indonesia ini ya akan kekurangan gizi gitu apa untuk otaknya gitu Pak Ibu jadi yang terjadi adalah dampaknya akan jauh besar sekali nah ini yang kita diberikan Pak kita ingin membagikan gak hanya sekedar inovasi teknologi atau inovasi riset tapi bagaimana inovasi ini bisa mewujud dalam sebuah produk yang menjadi solusi masalah di masyarakat nah tapi gak hanya cukup dengan hanya memproduksi Pak Bapak Ibu tapi kita juga harus bisa mensosialisasikan dan mengajak menyadarkan masyarakat bahwa ini sangat penting sekali loh kita bicara mengenai investasi di sektor gizi nah ini yang kita lakukan sekarang Bapak Ibu jadi izin dalam kesempatan yang baik ini juga selain tadi kita bicara inovasi yang luar biasa Bapak Ibu tapi kita juga harus tahu nih masalah terbesar apa sih yang sekarang kita lagi hadapi ya jelas kalau kita lihat Indonesia mau maju di 2045 ya Pak Hendra ya Indonesia unggul 2045 akan sangat miris ketika kita ingin mendapatkan bonus demografi tapi bonus demografi dengan kekurangan protein nah ini yang sangat miris nah akhirnya kita di industri Pak Ibu kita terbiasa untuk melihat dulu sebuah masalah ya masalah di market itu seperti apa kita cari solusinya by reset nah kita hasilkan juga bisa melihat dari hulu ke hilir nah mungkin itu terakhir dari saya Pak Hendra kita Pak Ibu diberikan teknologi kita selalu bicaranya itu adalah berinovasi dan berbagi ya jadi kita selalu berinovasi tapi kita harus berbagi bermanfaat buat banyak masyarakat terutama di Indonesia jadi berikan kemandirian protein SDM unggul Indonesia maju harapannya seperti itu oke terima kasih Pak Hendra Baik terima kasih Pak Yogi Ari sangat menarik sekali ya bagaimana kita melihat perspektif yang berbeda antara akademisi dengan apa namanya entrepreneurship gitu ya jadi entrepreneur emang lain melihatnya ya kita lihat memang tadi yang sudah diberikan Pak Yogi sangat menarik bagaimana finalisasi dari hasil riset itu terhadap sumber daya high up yang kita miliki ini ternyata secara komersil bisa mendukrat nilai yang sangat tinggi bahkan itu produk turunnya sangat banyak jadi kalau misalnya nanti dengan standar SOP yang sangat bagus bisa menyasar produk yang tinggi Pak ya dengan tentu nilai ekonomi yang sangat tinggi juga bagaimana tadi socio-planernya itu ternyata sangat berefek ya bagi masyarakat gitu karena memang dibutuhkan Pak ya untuk sosialisasi seperti itu tidak hanya jargon-jargon saja gitu ya baik terima kasih Pak Yogi baik Bapak Ibu sekalian kita coba cek dengan Ibu Eko apakah sudah bergabung kembali sudah ya Pak sudah ya baik tadi terlempar ya Bu baik kalau gitu Ibu Eko lanjut langsung saja mungkin Bu kita lanjutkan dengan paparan yang Ibu tadi dipersilakan Bu ya terima kasih Bindra apakah sudah terdengar suara saya ini kayaknya saya mohon izin untuk tidak ini ya video video saya matikan ya 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 terus ini saya share sendiri aja ya boleh 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 ya mohon maaf sekali lagi teman-teman dan terima kasih Pak Yogi sudah maju duluan ini yang saya takutkan kalau online itu ternyata ya begini nih baru sekali ini memang mohon maaf Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pagi ini kiri keris kami mikrobiologi dan dan bioteknologi akuatik dan memaparkan sebagian dari riset kami jadi tentang biodiscovery enzim akuatik dan aplikasinya untuk mendukung kemandirian industri pangan nasional jadi kalau ada waktu saya akan memaparkan tiga hal yaitu tentang enzim protease dan produksi HPI yang sudah kita rintis bersama Mas Yogi ya sejak 2017 dan kemudian on off ada tidak ada tidak terus sampai sekarang kita masih saya masih pengen sampai menitikkan artinya gimana alergannya gimana peptidanya jadi apa yang kita cita-citakan kemarin 2017 dengan Mas Yogi itu sebetulnya jalan panjang tetapi luar biasa Mas Yogi kekeh jadi saya rasa UKM-UKM yang akan jadi itu harus meniru Mas Yogi yang yang apa selah kalau dibilang nah kemudian yang kedua saya ingin nanti menyampaikan tentang enzim ketinolitik pendegradasi ketin ini juga berprospek kemudian kemudian kito-oligosacaridanya banyak sekali manfaatnya dan kemudian sebagai pemrodusen rumput laut yang tinggi Indonesia kita akan produksi rumput laut sangat tingginya itu kita akan membicarakan produk turunan polisacarida rumput laut dalam hal ini saya akan sedikit mewahas nanti tentang alginat liase dan produksi oligosacaridanya gitu nah saya ini jadi tadi sudah disampaikan sama Pak Yogi ya tadi ya kita kekurangan gizi kronis itu kita masih PR yang sangat berat dan kita sebetulnya kontradiktif ya gitu ya nah kemudian yang kedua nanti apa namanya penyakit-penyakit yang lain infeksi maupun yang tidak menular yang seperti lima top yang di Indonesia itu ini PR juga besar yang nanti kita harus memikirkan kalau dari sisi pangan itu gimana pangan yang kita siapkan itu bisa berfungsi pangan fungsional gitu ya gitu nah supaya bisa membantu mengurangi paling tidak atau mencegah gitu ya nah kemudian karena ini hubungannya dengan tren masyarakat sekarang ini bahwa back to nature ya masyarakat pengennya balik ke alam yang dikonsumsi juga harus sehat gitu ya kemudian perubahan paradigma dari pengobatan menjadi pencegahan nah ini ini sangat bagus sekali kemudian sehingga pangan fungsional itu berkembang gitu industri itu berapa namanya ini tidak hanya Indonesia tetapi secara global itu macam-macam produk-produk pangan fungsional maupun supplement-supplement nah tadi disampaikan sama Mas Yogi kita itu tidak hanya kekurangan gisi tetapi over gisi juga artinya overweight itu menjadi problem sehingga seperti kenapa kita mau ini kan kitosan karena salah satu produk kitosan itu itu adalah ini untuk kita lihat di pasar supplement itu banyak sekali untuk ini pencegahan overweight itu nah ini kita bicara tentang HPI kalau HPI kan protein ikan ya tadi sudah disampaikan berlimpah dan sebagainya kemudian kita perlu enzim nah itu itu perjalanan panjang dan sampai sekarang belum beres itu dari segala sisi dan makanya yaudah go ahead untuk terbuka dengan yang luar gitu kan membeli dan sebagainya ini PR semua PR kita semua nah padahal sebetulnya enzim ini terutama untuk protease itu sangat mudah didapatkan kita bisa mendapatkan dari mana saja dan ini cepat sekali produksi proteasenya itu nah kami memilih yang dari ekstrim dari sumber air panas ada juga dari yang apa kadar garamnya tinggi dan sebagainya ini kalau kita bicara tentang enzim kalau kita memilih dari yang ekstrim itu karena memang enzim yang didapatkan itu nantinya bandel tidak mudah terkontaminasi kemudian dia oke saja untuk apa namanya penyimpanannya dan sebagainya nah ini salah satu yang kita dapatkan yang kita dari sekian enzim-enzim yang penghasil protease yang kita coba waktu itu itu inilah yang yang tidak menghasilkan HPI yang pahit sehingga ini kita gunakan nah kemudian tadi sudah disampaikan ini mungkin saya tidak mengulang lagi nah kalau tadi untuk HPI kita sudah ada riset di tahun 2018 nih Pak Yogi waktu itu kita diskusi tentang ini jadi kalau tadi kita apa namanya targetnya adalah anak stunting ini kita mencoba menambahkan si HPI ini ke formula untuk MPAC bubur untuk apa bubur MPAC ya makanan pendamping AC nah ini ini P1 P2 ini ini kalau dengan kita lihat MPAC yang ditambahkan dengan HPI ini mampu meningkatkan berat tikus ini kita ujinya masih tikus tikus yang sangat signifikan ini dibanding yang produk komersial dan yang tidak kita beri HPI jadi formulanya sama yang ini yang yang 4 ke atas ini kalau yang kelima ini adalah komersial ini tuh sangat signifikan dibanding dengan kalau tidak diberi HPI penambahan berat badannya ternyata ini memang untuk absorpsi proteinnya di dalam usus ini juga pakai usus tikus ini terlihat memang kita bisa lihat disini ya ini yang tiga ini adalah kelakuan menggunakan HPI yang satu ini adalah produk komersial dan tiga-tiganya maksimal mengabsorb si protein itu pada menit ke-60 gitu ya dan ini lebih tinggi jauh lebih tinggi dibanding produk komersial nah kalau in vitro digestibility-nya memang ya oke memang juga tinggi gitu nah ini adalah proses mendapatkan HPI kita tadi sudah dibicarakan kalau ikannya rucah ikan ekonomis rendah tetapi yang nomor satu adalah meskipun ikannya apa ikan murah tetapi itu nomor satu harus berkualitas bagus gitu ya harus segar gitu nah jadi ini kita masih memakai enzim yang dari lab gitu ya nah ini kita masuk ke dalam 112 karya inovasi Indonesia paling prospektif di 2020 jadi karena kita ini ya apa namanya pakai enzim lokal dan sebagainya tadi yang muatan lokalnya itu tinggi gitu nah tetapi tadi karena keterbatasan tadi kita gimana sih kalau menggunakan enzim komersial dan itu sebetulnya nggak masalah juga gitu malah lebih cepat ya waktu hidrolisisnya gitu nah kemudian ini hasil uji coba kami dengan memakai ikan-ikan yang murah-murah tadi itu juga tetelan nah ini memang waktu hidrolisisnya bervariasi tergantung dari jenis ikannya kemudian derajat hidrolisisnya juga bervariasi kemudian ini adalah apa namanya kita saya skip tadi proses untuk scale up jadi kalau nggak mungkin dong kita kalau sudah scale up memakai centrifuge dan sebagainya itu kita ganti dengan pakai membran dan ini pada kita waktu itu mendesain untuk yang scale up dan ini digunakan yang lebih besar lagi di pabrik mininya Mas Yogi ini dengan tadi apa namanya yield yang memang tidak sebesar kayak misalnya perngolahan yang lain jadi ini kita mengeringkannya jadi nanti kan dari proses ini akan didapatkan cairan dan akan didapatkan padatan sisa hidrolisis gitu nah profile si protein si asam amino esensial dan non-esensial itu sejalan dengan jenis ikannya nah ini nah ini memang lisin itu dominan untuk asam amino esensial dan glutamic acid itu dominan untuk non-esensialnya nah ini yang saya bicarakan tentang tadi di residunya jadi yang tidak terhidrolisis itu masih memiliki asam-asam amino yang 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 cukup tinggi gitu jadi profilnya sama dengan yang tadi HPI nya hanya nanti pada saat aplikasinya mungkin kalau yang residu itu tidak bisa digunakan untuk produk-produk yang memiliki yang harus larut gitu ya kelarutan tinggi itu gak bisa jadi itu harus pakai hidrolisatnya tadi tetapi kalau untuk residunya ini kalau untuk cookies dan sebagainya itu masih masih oke gitu artinya nah ini untuk selar lemuru dan petek ini ikan petek mungkin teman-teman gak banyak yang tahu petek ini biasanya untuk apa namanya pakan ternak ya gitu ya pakan lah pokoknya gitu ya tapi pada saat saya melihat ini masih segar sekali kita coba membuat dan oke artinya kita pakai ikan apa saja gitu nah kemudian untuk kita berpindah ke enzim pendegradasi kitin ya jadi kitin itu ada di mana sih ada di kepiting kulit kepiting kulit udang nah Indonesia kan memproduksi udang yang banyak gitu ya artinya di 2021 itu dilaporkan 1,2 juta ton produksinya dan nanti KKP itu akan mengenjot sehingga nanti 2024 itu targetnya 2 juta ton nah kalau dari sana itu kitin di kulit di kulit udang dan kulit kepiting itu lumayan banyak di kulit udang itu ada antara 25-40% sehingga kalau ini berkembang ya industri nya itu tuh kita mau gak mau tadi kulit itu supaya jangan dibiarkan menjadi waste dan apa merusk lingkungan tadi disampaikan Pak Nurul begitu ya nah ini kulitnya itu kita konversi menjadi kitosan dan oligo kitosan nah pasar kitosan itu sangat menjanjikan dan meningkat terus seiring dengan peningkatan industri nutrasitika ini cara kimia yang ini memang untuk sekarang ini produksi kitosan lebih banyak memakai ini jadi ada tahap-tahap tertentu dan secara biologi itu sudah dikembangkan jadi untuk proses dekalsifikasinya dan deproteinasinya kita pakai ini sudah dikembangkan oleh teman-teman BPPT waktu itu lumayan udah di scale up juga kemudian untuk pemotongan kitin dan kitosan atau penghilangan atau konversi kitinnya menjadi kitosan jadi dengan menghilangkan gugus asetilnya ini kita pakai kitin di asetilase enzim enzim kitinase untuk memecah ikatan-ikatan ini dan kitosan nah ini semua sebetulnya kitin dan kitosan ini sangat mudah juga ada di sekitar kita nah kenapa kita harus membuat kitosan rantai pendek karena kalau kita mengkonsumsi kitosan itu tidak bakalan bisa dicernak sama kita karena usus kita tidak punya enzim itu sehingga kita harus memotong sehingga si kitoligosacaridanya ini bisa terserap oleh tubuh dan infivo uji infivo toksisitas itu menyatakan ini kitoligosacarida kitosan PM rendah ini aman jadi ini berpotensi sekali untuk mendukung industri pangan fungsional ini secara ringkas tadi sama yang di slide ini nah ini hasil yang selama ini ini sebetulnya studi lama kami ya jadi ini adalah isolat-isolat yang bisa tadi sebagai sumber enzim kitin dan kitinase dan kitosanase tadi dari berbagai produk dari terasi sampai spon sampai kulit udang gitu ya nah kemudian ini aktivitas si kitoligosacaridanya itu bisa berfungsi sebagai anti-canser kemudian antibakteri anti-kapang anti-bakteri ya nah untuk yang anti-kapang ini sebetulnya ini ada potensi ya artinya selama ini kita pengawet pengawet kapan terutama yang aspergillus flakus itu kan sangat berbahaya ya itu kita memakai anti-kapang sintetis ya sodium benzoat dan potassium sorbat ini udah bertahun-tahun ini dan ternyata juga sebetulnya ada side efek yang nggak bagus gitu ya kalau kita tambahkan jadi ini sosino sebetulnya ini berpotensi untuk menggantikan si pengawet kapang pengawet tadi anti-jamur anti-kapang tadi ya ini 5 menit lagi oke baik nah kalau kita bicara tadi keto oligo tadi yang sebetulnya kalau di kalau itu apa namanya kalau itu penggunaannya untuk biomedic artinya kita harus tahu persis ini berapa apa namanya mernya berapa kalau kayak protease tadi peptida berapa 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 ukuran amino disitu gitu kan urutannya gimana ini sama nah kalau untuk biomedic itu kita memang mau nggak mau harus berurusan dengan memurnikan karena apa kalau kita bekerja dengan enzim yang campuran kerut itu tidak bisa spesifik artinya sekarang sekarang menghasilkan begini yang nanti spesifik begini nah harus ada pemurnian nah sekali lagi ini contohnya adalah fitosanasa dari sumber air panas juga yang memang relative bundle dia aktif di suhu 80 derajat dan ini terlihat bahwa dari apa namanya HPLC untuk yang 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 murni itu konsisten menghasilkan potongan-potongan yang konsisten gitu ya kalau yang untuk kerut itu langsung banyak banget gitu nah selain untuk cos untuk menghasilkan fito oligo ini si simnya sendiri ini sebetulnya digunakan sebagai untuk biokontrol jadi untuk apa namanya biokontrol untuk tadi kapang-kapang patogen penyerang industri penyerang menyerang tanaman ya gitu kemudian juga digunakan untuk protein sel tunggal nah ini produk-produk berbasis fitosan dan oligomennya yang ada di pasaran yang sudah beredar di kita sebetulnya gitu nah kemudian yang terakhir saya ingin tentang alginariase ini sebetulnya tidak hanya enzim alginariase tetapi semua yang bisa menghasilkan oligo-oligo jadi potongan-potongan pendek itu yang targetnya kesana nah enzimnya itu sebetulnya kita bisa sangat mudah mendapatkannya itu ini nanti bisa dibaca sendiri nah ini hasil riset salah satu teman untuk yang alginariase yang sebetulnya kalau kalau dilihat dari sigma ya ini alginariase itu sudah mahal belum tentu cocok dengan alginat rumput laut kita karena memang apa spesifik ya tadi kan untuk yang di apa namanya di Indonesia itu kan kita berlimpah rumput lautnya tetapi memang kan beda dengan yang dihasilkan oleh yang subtropis gitu ya jadi ini juga menyangkut dari komponen-komponen yang ada di sana nah ini terbukti bahwa dari yang alginariase megaterium yang di apa ini dapat bekerja di dua substrat gitu yang artinya alginat yang memiliki polimanurat dan poliburonat yang ini kalau yang di sigma itu hanya satu jenis gitu dan ini sebetulnya alginat liase ini dari sisi medis sekarang lagi hot sekali diteliti karena memang fungsinya bisa untuk memutus biofilm ya kalau kayak misalnya covid kan ada jadi penyakit-penyakit yang infeksi itu kan apa ketika di apa diperlakukan atau diberi antibiotik dan sebagainya mereka mentah artinya tidak bisa ini karena ada slime di sana ada biofilm di sana nah ini salah satunya arginat liase ini sebenarnya untuk tadi mencegah atau mem-break si namanya biofilm yang penyebab kemudian ini ini untuk untuk imunomodulator untuk imunomodulator ini kita kita lihat di sini di slide ini ada nilai tambah yang luar biasa sebetulnya kalau kita mendapatkan oligo ini karena memang ini barang impor totally jadi silahkan ini mas Yogi dan teman-teman UKM kalau mau berpikir ini nah kemudian ya ini oke jadi sebetulnya kita memang biodiscovery enzim itu memang perlu tetapi kita memang pengembangan dan nanti komersialisasinya kita perlu memang PR bersama ini kemudian itu kalau sudah itu sebetulnya kita dapatkan kita sebetulnya enggak tergantung dari luar like artinya ya kita bisa tadi memasok komponen lokal sebanyak mungkin gitu selama ini memang si enzim ini yang kita belum ini untuk hidilisasi tadi sudah disampaikan mas Yogi macam-macam tadi ya oke baik Pak Indra itu saja ini nanti bisa dibaca sendiri pengenalan untuk keris kami ini adalah teman-teman kita oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih ibu Eko atas paparannya karena memang aplikasi engine ini sangat banyak ya memang kita masih perlu apa namanya riset yang lebih jauh supaya aplikasinya bisa lebih luas lagi di berbagai bidang baik kita tersisa waktu sekitar 10 menit lagi kita lanjut ke sesi diskusi izin melanjutkan terkait dengan pertanyaan yang tadi di chat ini ada beberapa pertanyaan pertanyaan berikut ini saya masuk dulu ke pertanyaan untuk Pak untuk Bapak Yogi dari Pak Dwi Budianto beliau mengenal Pak Yogi sudah sejak lama sejak pengolahan kolagen tripang mas dibitan kemudian pertanyaannya adalah pola pasarnya untuk berdaya saing dengan produk dalam negeri maupun impor apakah pemasarannya langsung ke industri atau ke konsumen yaitu masyarakat bagaimana meyakinkan kalau produk Pak Yogi yang bermutu aman dan tentunya lebih rendah dari pesaingnya silakan Pak Yogi mohon pencerahannya oke terima kasih tadi dari Pak Dwi Budianto oke terima kasih Pak betul kita mulai dari Bintan untuk kolagen dari tripang sekarang kita masuk ke industri untuk yang petai hidrolisat untuk secara masalah daya saing yang pertama adalah kita harus bicara mengenai kualitas produk kualitas produk kita harus punya sebuah unik selling poin ini yang sebenarnya adalah output atau outcome dari sebuah riset adalah menghasilkan sebuah produk dengan unik selling poin yang tinggi ini yang akan membuat produk akhir kita bisa menjadi sebuah diferensiasi karena nanti di market orang akan bicara produk di supply market banyak dan banyak pilihan tapi bagaimana caranya supaya orang memilih produk kita jelas nomor satu adalah produk berkualitas dengan unik selling poin yang tinggi ini yang selalu kita terapkan bagaimana kita selalu mendevelop produk itu harus punya unik di sana itu dulu nomor satu untuk persaingan di market dengan kompetitor lokal ataupun dari luar terus kalau bicara mengenai pemasalahannya kita kita menggunakan macam-macam jalur sekarang ini jadi kalau untuk pemasalahan ke industri itu kita istilahnya adalah B2B jadi bisnis to bisnis Pak itu kita men-supply dalam bentuk bahan aktif atau bahan baku itu B2B tapi yang sekarang kita ingin kembangkan itu adalah B2C karena B2B itu kita memang tergantung sama industri berikutnya tapi ketika kita bisa mengembangkan B2C ini yang sangat menarik karena market untuk B2C itu bisa dikatakan batasnya langit kalau misalnya produk kita itu bisa bermanfaat diterima oleh market dengan harga yang masuk di segmentasinya itu menarik sekali ini yang sedang kita kembangkan karena produk-produk fungsi output Pak di Indonesia yang tadi Bu Eko juga sempat cerita bahwa sekarang itu trennya itu lebih baik mencegah daripada mengobati Pak jadi pola-pola promotif preventif ini yang harusnya sekarang ini menjadi tren Pak makanya kenapa suplemen itu kan sekarang permintanya tinggi apalagi setelah pandemi kemarin 2 tahun itu orang itu sekarang sangat terhadap kesehatan nah ini yang harus kita angkat Pak nah kalau bicara bagaimana untuk apa Pak langsung meyakinkan produk bermutu dan aman jelas Pak kita mengikuti regulasi yang ada kalau di industri kita ada standar misalnya untuk di pabrik kita ngikutin HCCP untuk food safety kita juga ada GMP termasuk juga kalau dengan di KKP untuk pengolahan kita ikuti juga SKP ini yang kita coba penuhi setiap regulasi yang diminta seperti itu begitu terima kasih Pak Yogi kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya ini ada pertanyaan dari Pak Endang Ismail ini untuk Pak Yogi dan Progneko menyambung tadi dari penjelasan tentang enzim Pak Endang menanyakan terkait kehalalan enzimnya Pak karena HPI-nya masih enzim import dari Denmark kemudian untuk Ibu Eko bagaimana peluang enzim lokal untuk dikembangkan karena beberapa efek menghasilkan rasa pahit pada produk silahkan Ibu Eko dulu atau Pak Yogi dulu Yogi aja dulu tamunya dulu untuk kita memang kita akui sekarang ini memang tandaan terbesar tadi yang Bu Eko sebutkan bahwa memang kita masih ada ketergantungan enzim dari luar Pak betul jadi ini yang sekarang memang kita lakukan sekarang tapi kita juga nggak bergantung sama satu supplier karena kita pun di tempat riset kita pun kita membuat premix jadi kita campur jadi mereka misalnya menjadi multi enzim nanti mungkin Bu Eko yang lebih detil jadi kita menggunakan sistemnya multi enzim untuk halal jelas kita sudah memastikan semua produk yang kita pakai itu sudah halal jadi walaupun itu produk dari luar Pak itu sudah ada sertifikat halalnya dari negaranya masing-masing seperti itu mungkin Bu Eko menambahkan silahkan Bu Eko ya tentang enzim ya sebenarnya kalau tadi ditanyakan seberapa apa seberapa kans untuk memakai protease dari Indonesia sebetulnya kansnya itu besar artinya ini ya apa namanya peluangnya ya saya bicarakan itu ya peluang peluangnya itu besar hanya kita gini loh ini kan kalau kita bicara produksi enzim itu kan kita berhadapan dengan raksasa raksasa pabrik enzim itu ya tetapi mungkin kalau kita kayak di Cina di Cina itu sudah mulai produsen-produsen kecil memproduksi enzim gitu nah kuncinya adalah di tadi apa namanya media nah kalau medianya kita bisa menemukan media lokal yang murah itu sangat sangat menekan biaya produksi nah yang kedua itu kita bicara tentang rekayasa jadi kan kalau enzim dari mikroba yang native artinya belum diapapain itu mereka kan menghasilkan banyak tidak hanya misalnya protein saja itu banyak yang nah kemudian kalau kita pengen memperbaiki performansinya si enzim misalnya lebih tahan lebih dihasilkannya lebih banyak dan sebagainya itu kita harus ada rekayasa genetikanya jadi kita selipkan atau kita itulah pokoknya biotek yang beneran itu itu yang sudah dilakukan oleh pabrik-pabrik besar itu sehingga dia mengeluarkan itu sudah produksi itu sudah 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 memang benar-benar enzim yang unggul nah itu yang kita belum artinya sementara ini ya kayak yang tadi yang saya sebutkan apa namanya protease dari yang brevi basilis tadi itu kita untuk mendapatkan pendanaan memperbaiki performansinya misalnya dengan cloning dan sebagainya repot ya artinya itu kan juga perlu biaya dan sebagainya itu kita bisa enggak bisa langsung cepat gitu loh nah ini ini juga mungkin kita harus misalnya kolaborasi dengan misalnya Mas Yogi gitu kan gimana nih supaya ini sekarang memang lagi dikerjakan gitu ya tetapi untuk nanti misalnya ini kan harus tidak hanya secara apa namanya di dalam dalam gennya sendiri di apa namanya rekayasa genetika tadi tetapi juga nanti tadi rekayasa mediumnya gitu-gitu kemudian untuk scale up kita juga perlu alat yang sebetulnya saat ini di KKP itu sudah ada fermentor yang besar 500 kemudian 500 dan di BPPT itu lebih besar lagi gitu tapi memang saya nggak tahu nih ininya gimana sehingga memang belum berkembang kita saat ini untuk pabrik enzim itu dari sisi importer sebetulnya mereka ayo bu kita buat gitu bu tetapi itu kita nggak ada dana untuk scale up dan sebagainya ini perlu ini juga nggak ngerti nanti kita mungkin bicara juga dengan teman-teman miktor mereka juga kayaknya teman-teman XBPPT juga belum berhasil juga menghilirkan si enzim ini gitu nah kalau untuk itu misalnya untuk HPI itu pahit atau tidak memang ini sama-sama protease tapi memang protease itu kan banyak golongannya grup-grupnya jadi ada beberapa yang jadi grup itu itu tadi motongnya memang beda-beda gitu ya jadi sebetulnya waktu kita screening teman-teman pasti melakukan itu nah itu itu yaudah itu aja stake disitu yang tidak menghasilkan pahit artinya dia memang enzim itu menghasilkan asam-asam amino yang yang tidak pahit jadi apa namanya saya nggak hafal tetapi kayaknya asam-asam amino yang menimbulkan rasa pahit itu yang ada gugus hidrofobiknya gitu jadi nanti kita cek-cek lagi gitu ya tapi sebetulnya peluang itu sangat besar karena kita negara dengan biodiversitas tinggi ya nah hanya kemudian berhadapan dengan raksasa-raksasa ini kita juga market itu Mas Yogi lah yang tahu gimana caranya berhadapan dengan market ini gitu itu ya atau apa lagi Pak yang belum dijawab Pak ya ya itu sudah tadi terkait dengan perasa tadi ya baik terima kasih Ibu Eko atas penjelasannya ya berikutnya kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya ini ada dari Pak Subaryono dari Pusat Riset Biondisi Laut untuk Bapak Nurul Huda pertanyaannya bagaimana peluang ekstraksi kolagen dari kulit ikan patin Pak yang industri filetnya sangat besar di Indonesia apakah sudah banyak dilakukan penelitian tentang hal itu dan bagaimana prospek untuk ke depannya silahkan Pak terima kasih Pak Hendren terima kasih Pak Subaryono atas tanya tentang fokus untuk ikan patin ya Pak Gassius ya saya ada beberapa kawan-kawan yang sudah memfokuskan diri kepada pembuatan ikan patin ini dan sudah ada beberapa publikasi yang mereka hasilkan bahwa gelatine ataupun kolagen yang diproduksi daripada ikan patin ini ini adalah comparable dengan gelatine standar juga kolagen ataupun gelatin hidrolisat daripada ikan patin ini itu juga memiliki sifat antioksidan sifat antipertensif yang baik berdasarkan hasil yang saya dilakukan jadi kalau dari apa yang saya dapatkan daripada kawan-kawan yang penelitian fokus pada ikan patin ini mereka sudah banyak melakukan data-data itu Pak Subaryono ini ada kawan daripada Universiti Malaysia Tengganu ini yang fokus pada ikan patin ini mungkin nanti kalau Pak Subaryono melakukan perlu mendapatkan berapa hasil penelitian mereka Dr. Sampo nama dia dia memang fokus untuk ikan patin penelitian jadi nanti mungkin saya boleh kirimkan berapa hasil penelitian tentang pemeranfaatan sisa limba ikan patin ini untuk melajin terbesar jadi sudah banyak itu Pak tapi ikan patin ini kan bisa berbagai macam dan mungkin ikan patin ini juga mungkin berbeda-beda karena terdapat banyak jenis ikan patin ini mungkin karena tidak kemungkinan untuk Pak Subaryono kawan-kawan itu juga menurut hal yang sama terhadap ikan-mikan lain yang jenis catfish jadi kalau patin ini kata dilipatkan dia adalah pagasius tapi adalah kumpulan catfish dan kita lihat potensi dia sebagai atentif relatif itu dari saya Pak Indra terima kasih terima kasih terima kasih Pak Nurul atas penjelasannya berikutnya ini ada pertanyaan dari Pak Nasef untuk Pak Yogi izin bertanya bagaimana strategi dari perusahaan dalam menjaga kualitas produk yang dihasilkan karena di satu sisi pertahankan harga yang bersaing namun tidak membanding konsumen kemudian apakah perusahaan merangkul nilaian lokal dalam memiliki kebutuhan sumber daya bahan bakunya dan apakah perusahaan melakukan riset dan sinergitas dengan stakeholder baik pemerintah atau pihak swasta lainnya silahkan Pak oke terima kasih pertanyaan dari Pak Nasef ya jadi mempertahankan harga yang bersaing yang tidak membandingi konsumen nah ini yang kita lakukan sekarang Pak jadi apa kita di ya Alhamdulillah di Indonesia Pak kita bisa milih ya Pak banyak bahan baku sebenarnya termasuk apa tadi kalau misalnya kita bicara jenis-jenis ikan ya Pak tadi kalau Prof Nurul Cerita itu jenis ikan itu macam-macam Pak di kita di pantur apa di tempat kita di Ndram itu luar biasa sekali jadi ikannya itu macam-macam dan berjenis beda-beda dan harganya pun beda-beda nah ini yang penting adalah harga nah jadi kita lihat dulu nih Pak kebutuhannya buat apa jelas kalau misalnya emang goals kita untuk standar farmasi jelas kita akan menggunakan jenis ikan yang emang berkualitas lebih tinggi Pak seperti itu nah tapi kalau untuk kita misalnya nanti akan apa akan berimbah juga dengan kualitas pastinya ya jadi misalnya dari karakteristik asam amino atau total asam amino itu akan berbeda nah ini yang menarik jadi kita lihat dulu Pak target marketnya kemana nih kalau misalnya ke farmasi jelas kita akan mensuplai dengan kualitas yang paling tinggi nah tapi untuk yang apa tadi misalnya feed atau fertilizer itu kita akan pakai ikan-ikan yang tadi apakah dia byproduct yang murah Pak tapi kita bisa tetap mempertahankan si apa Pak asam amino aktifnya seperti itu jadi memang kita bisa bermain disitu Pak jadi bagaimana market kita sesuaikan dengan demandnya nah itu kita bicara dengan teknologi atau riset yang bermain disitu jadi termasuk penggunaan enzimnya Pak mungkin tadi Bu Ekpo cerita harga yang dari apa Bu Sigma Sigma Aldrin mahal sekali betul ya nah tapi kita juga harus tepat Bu penggunaannya jadi misalnya untuk feed atau fertilizer kita menggunakannya apa Bu kan nggak perlu harus pakai protease yang mahal Bu ya nah mungkin cukup dengan papain atau apa bromelain yang agak pahit-pahit dikit tapi untuk apa untuk feed nggak terlalu bermasalah atau untuk fertilizer nggak terlalu bermasalah itu nanti kita bisa menekan harga disitu jadi kita bermain juga dengan formulasi enzimnya termasuk multi-enzim jadi Bu kita menggunakan multi-enzim jadi kita main beberapa enzim untuk bisa ngejir harga juga seperti itu terus perangkul nelayan lokal jelas Pak Pak Nasep kita di Indramayu itu kita punya sekitar 2 ribuan nelayan itu yang bergabung dalam kooperasi Minabahari nah itu mereka adalah supplier-supplier kita Pak nah jadi bagaimana kita bisa memberikan jaminan pasar dan jaminan harga ini yang menarik Pak ya ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh nelayan lokal kita tradisional itu adalah jaminan pasar dan jaminan harga nah kuncinya adalah industri makanya harus dibangun industri oke berikutnya riset sinergitas baik Pak oh jelas Pak jadi kita dari awal dengan Bu Eko di KKP 2017 sampai sekarang ini kita alhamdulillah termasuk kita ada tadi gerakan berikan protein itu kita sudah merangkul banyak sekali Pak nanti bisa dilihat izin di web kita di berikanprotein.org itu banyak sekali stakeholder yang terlibat termasuk juga di kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak juga kalau misalnya mau berkolaborasi bersinergi dengan kita di gerakan berikan protein monggo Pak Bu kita terbuka untuk bisa bekerja sama bareng seperti itu begitu Pak Enda baik terima kasih Pak Yogi mungkin ini masih nyambung Pak dengan tadi terkait dengan isu apa namanya harga Pak ya jadi ini ada pertanyaan dari Bu Yopana Bias Kuti dari PRP Brin izin bertanya strategi efektif apakah yang bisa diterapkan agar produk yang sekarang perusahaan bisa mencapai masyarakat kecil yang jauh dari supermarket untuk menjual produknya sehingga bahan berprotein tersebut bisa mengurangi defisit protein kronis yang tadi Pak Yogi toparkan silahkan betul nah ini sangat inline sekali Pak dengan kita ada gerakan diberikan protein jadi memang luar biasa sekali Pak saya menyampaikan bahwa defisit protein di Indonesia itu yang sekarang terdata Pak itu sepertinya puncak gunung es Pak karena angka di kita itu bayangkan 80% lebih Pak masyarakat Indonesia itu adalah defisit protein nah ini tersebar Pak gak hanya di daerah terpencil tapi juga di kota besar Pak jadi jangan salah di Jakarta di Bandung itu juga banyak yang defisit protein ternyata Pak karena pola makan yang salah atau literasi gizi yang kurang nah ini memang tantangannya luar biasa sekali Pak nah tapi buat saya ini ada sebuah bagaimana kita bisa berkontribusi besar ya Pak buat bangsa ini nah menarik lagi pertanyaan yang masyarakat yang jauh dari supermarket nah betul sekali Pak jadi memang saat ini jadi kalau kita lihat Pak jadi ini saya ijin menyampaikan hasil analisa jadi dari data kita di protein meter jadi kalau misalnya kita bicara Pak 80% yang defisit protein nah terus Pak data terbaru lagi yang kita dapat itu dari kompas itu menyatakan hampir 70% masyarakat Indonesia tidak berdaya beli untuk makanan bergizi termasuk protein jadi Bapak Ibu bisa bayangkan udah 80% yang defisit protein 70% gak bisa daya belinya kurang nah yang terjadi apa Bapak Ibu kita lihat adalah data kita sendiri itu menyatakan sekitar 80%-an juga Pak Hendra itu masyarakat Indonesia itu literasi gizinya kurang jadi agak PR sekali berat sekali kalau kita ingin menyasar 100% masyarakat Indonesia untuk sadar protein nah jadi yang kita lakukan sekarang Bu Yohana adalah kita melakukan sasaran yang tertarget dulu jadi kita bicara adalah 20% masyarakat Indonesia yang mampu berdaya beli yang mereka sudah aware terhadap protein dan mereka termasuk bagian dari yang punya angka kecukupan proteinnya yang cukup seperti itu karena berat sekali Bapak Ibu kalau misalnya kita ingin menyasar jadi pertanyaan Bu Yohana misalnya masyarakat yang terpencil nah itu untuk apa kita yang kita lakukan sekarang adalah begini Bu kita diberikan protein sekarang ada yang namanya donor protein Pak Ibu mohon maaf sekalian kampanye jadi donor protein Pak Bapak Ibu jadi donor protein ini adalah kita ingin memberikan ke daerah-daerah yang defisit proteinnya berat itu dengan mengirimkan produk-produk HPI produk-produk yang mengandung HPI Bapak Ibu nah ada dua ada produk jadi atau produk HPI-nya sendiri jadi produk HPI-nya sendiri Bu Yohana dikirim ke daerah nah nanti kita bantu kita bantu mereka untuk mengolah tadi Pak jadi misalnya kalau di daerah Papua atau di Maluku mereka makan papeda nah sekarang papedanya tinggal dicampur sama HPI powder nah jadi si papeda yang tinggi karbohidrat itu jadi tinggi protein juga nah itu yang kita pengen memasyarakatkan penggunaan si HPI dalam bentuk powder ini aplikasinya luas nah misalnya di Papua di Aceh Bapak Ibu karena dalam bentuk powder itu bisa diaplikasikan ke segala jenis makanan nah yang secara langsung itu akan memberikan impact peningkatan gizi proteinnya seperti itu nah jadi harapan kita Bapak Ibu kita terbuka berkolaborasi dengan banyak pihak dan bagaimana ayo kita bareng-bareng supaya masyarakat Indonesia ini mulai sadar protein itu penting sekali nah itu yang PR kita bersama begitu mungkin jawabannya Bu Yohana terima kasih ya terima kasih Pak Yogi menarik ya popeda apa namanya high protein betul Pak ya itu itu mimpinya mimpi-mimpi kita Pak iya iya betul bisa menambahkan sedikit ya silahkan Ibu Epo ya menyambung Mas Yogi ya mungkin kita bisa pikirkan ini Mas Yogi cita-cita dulu yang membuat seperangkat pengolahan HPI yang di skala kecil jadi tidak kalau Mas Yogi kan sekarang bikinnya di mini plan ya gitu kan karena ini terus terang kalau untuk HPI ini kan agak agak apa memerlukan teknologi yang lumayan ya sebetulnya enggak juga sih artinya yang diperlukan adalah itu yang memisahkan si hidrolisatnya itu dari ini jadi saya membayangkan kalau itu bisa kita buat di dalam skala yang skala rumah tangga kayak sekarang kan kita misalnya ada juicer dan sebagainya itu sangat membantu sekali untuk ibu-ibu yang di daerah pelosok-pelosok itu yang ikannya itu banyak gitu jadi misalnya kayak pelosok jangan jangan membayangkan kayak di sini jadi kayak misalnya saya 16 tahun hidup di Maluku dan kalau kita apa namanya pergi ke pelosok-pelosok itu itu ikan itu sampai tadi dibuang-buang karena kalau pada saat panen itu banyak sekali dan kalau diangkut juga udah enggak apa namanya enggak ekonomis lagi gitu sehingga ini untuk kantong-kantong ini Mas Yogi yang harus dipikirkan mesinnya gitu jadi mungkin kita pikirkan itu sehingga bisa diproduksi di skala yang 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 kecil ya itu nah itu juga mengurangi apa namanya cost juga dan mengurangi ketergantungan tadi misalnya oh harus menunggu produknya Mas Yogi dikirim gitu kan nah kita siap untuk misalnya nanti alih teknologi gimana-gimananya gitu nah enzimnya seperti dulu kita mungkin enzimnya kita bisa bikin saset-saset kayak ragitabe itu ya kita ini kan aja itu enzimnya banyak kok enzim itu nah itu itu yang salah satu sebetulnya yang sekarang ini saya pikirkan dengan teman-teman yang dulu kerja HPI gitu ya selain juga sebetulnya ini HPI ini selain tadi sebetulnya untuk yang anak stunting juga dia sebetulnya bisa berfungsi membantu bayi-bayi yang alergi atau dia tidak kuat laktosanya termasuk laktosa intolerans itu loh jadi yaudah kita ganti aja dengan HPI ini untuk anak-anak itu nah ini produk ini sangat ramah alergen karena kan dia molekul besarnya molekul si alergen itu parvalbumin itu sudah dipotong dan Mas Yogi mungkin kemarin kan saya minta sampel ya itu diantaranya untuk nguji alergennya kami sekarang lagi mengerjakan itu dengan teman IPB gitu nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan gitu terima kasih baik terima kasih Bu Eko tambahannya tadi memang sangat dibutuhkan rasanya Bu ya karena banyak sekali orang yang alergi lakos jadi kita sehingga tidak kesulitan minum susu baik ya ini balik ke Bapak Nurul Huda ini ada pertanyaan dari Pak Iwa beliau menanyakan untuk kasih riset terkait uji efektivitas dari manfaat kolagen hidrolisa protein ikan dan lain-lain bagaimana caranya kami dari industri pengolahan dapat menjalin kerjasama dengan para peneliti sehingga penelitian dan peneliti dunia maupun lembaga riset dapat diaplikasikan dan dirasakan masyarakat untuk apa nama dan dirasakan masyarakat luas demikian silakan terima kasih Pak Endran ini adalah satu yang memang kita tunggu bersama-sama kolaborasi antara pihak perbuatan tinggi pihak lembaga penelitian dengan pihak industri dan seperti yang tadi kita sampaikan bahwa sumber depikan ini sangat berbagai macam dan tiap-tiap jenis ikan ini memiliki karakteristik yang tersendiri yang berlainan dengan jenis ikan lainnya dan enzim yang banyak digunakan yang digunakan juga akan berbeda efektivitasnya jadi kolaborasi ini boleh kita boleh kita lakukan dengan berbagai cara mungkin daripada boleh kalau yang daripada dasar mungkin kalau misalnya pihak industri ada memiliki sumber bahan baku yang berpotensi untuk digunakan mungkin kita boleh bersama-sama membuat suatu proposal yang diajukan kepada penyandang dana untuk menggunakan sumber daya tersebut dengan untuk memanfaatkan sumber daya yang memang ekonomi serendah tersebut jadi ada skim atau skema penelitian kerjasama kolaborasi dengan industri yang bisa dimajukan ke lembaga punya penyandang dana di di Malaysia ataupun di Indonesia dan juga di sehingga ini bisa dibungkinkan itu bisa juga bisa juga implementasinya karena mungkin sebagian data itu kita sudah ada tapi mungkin karena kalau kita orang akademik ini seperti saya itu kita kurang industri minded jadi kita hobi kita dalam penelitian kemudian student tamat S2, S2, S3 kemudian publikasi kemudian karena di dalam publikasi kita sudah tuliskan semuanya secara jelas tidak ada sembunyikan jadi terantung pihak industri menggunakannya tidak ada yang kita tidak ada yang kita sembunyikan karena memang penelitian itu sempat open tapi ada juga mungkin asyik penelitian yang mungkin kita ada sebagai mungkin penelitian dia sembunyikan sedikit-sedikit jadi industri tidak bisa menggunakan secara langsung karena ada bagian-bagian yang tidak dijelaskan secara detail dan ini mungkin perlu kerjasama daripada industri dan penelitian sebut untuk menerjemahkan lebih detail asyik penelitian kepada industri ini mungkin yang berikutnya kalau data-data itu sudah ada dan industri berminat jadi kita industri bisa langsung mengundang pendidik kita di Puan Tigi untuk berdiskut lebih detail tentang apa yang kita lakukan di Puan Tigi di dalam menerjemahkan dalam skala industri karena untuk menerjemahkan dalam skala industri juga satu masalah tidak semudah untuk skalaan lab lab mungkin berhasil dalam skala kecil dalam lingkungan yang terkembal tapi kalau dalam industri mungkin Pak Yogi banyak pengalaman dan juga Bukowati banyak hal yang harus kita sesuaikan lagi tidak skurpi itu karena banyak patuh-patuh yang di luar kawalan kontrol kita jadi penerjemahan nasib penelitian di Puan Tigi itu juga bisa dilakukan dalam satu skema yang lainnya aplikasinya di dalam industri jadi ada beberapa bentuk skema yang bisa dijalankan kerjasama antara industri dan Puan Tigi tergantung bagaimana keadaan kesiapan masing-masing tiap pikir demikian Pak Endra jawaban daripada Pak Endra baik terima kasih Pak Nurul juga penjelasannya baik berikutnya ini boleh menambahkan Pak ya silahkan Bu Eko silahkan ya ini untuk kerjasama itu memang kayaknya harus ya tadi seperti yang disampaikan Pak Nurul kan kalau kami kan jadi memang itu yang kalau kita melihat sejarahnya yang Pak Yogi lalui itu sangat panjang gitu kan dan apa namanya adjustment adjustment atau perbaikan-perbaikan itu selalu dilakukan gitu kalau misalnya sudah oh ternyata ini kok begini ya kita ulang lagi ini kebawa begini ya ulang lagi tapi maksudnya tidak mengulang dari awal tetapi apa yang waktu scale up itu memang banyak sekali problem gitu nah rasanya kalau teman-teman UKM atau teman-teman yang tertarik pada ini BRIN itu sekarang kan ada skenario call for proposal untuk start up gitu ya atau kita mulai saja dari awal kalau dengan Mas Yogi ini kan kita mulai dari awal sekali gitu nah mau gak silahkan kami dari bioindustri akan membuka tangan lebar-lebar seperti tadi Pak Nurul kita kalau tentu kita kalau perlu nanti kita bikin kolaborasi yang yang agak 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 luas gitu ya artinya kami kemudian perguruan tinggi dengan Pak Nurul yang apa namanya UKM-nya nanti kan ini kayaknya kalau Pak Yogi kan sudah matang nih gitu kan kemudian Bapak Ibu yang pemula ini gitu nah itu nanti kita silahkan menghubungi nanti di BILD kami akan sangat terbuka terima kasih baik terima kasih Ibu Eko atas tambahannya emang kuncinya kolaborasi ya Pak Nur jadi link antara dunia industri dengan dunia riset mungkin supaya memasihkan produk yang bernilai dan bermanfaat baik kita selanjutnya ke pertanyaan berikutnya ini ada dari Khairana Hafid untuk Bapak Yogi izin bertanya utamanya mengenai pengolahan limbah industri perikanan untuk pengolahan menjadi pupuk pertanyaannya adalah yang pertama kandungan unsur yang disuplai dari pupuk produk dari perusahaan Bapak itu apa maksudnya begitu dan kemudian apakah jenis pupuk tersebut diperoleh dari organ tertentu dari limbah perikanan demikian Pak Yogi silahkan terima kasih Pak Enda menjawab Khairana Hafid terima kasih pertanyaannya adalah bicara mengenai pupuk fertilizer ini yang menarik Bapak Ibu jadi ternyata untuk dari kandungan si hidrolisat poteikan ini itu kandungan NPK kita itu sudah diuji adalah 1511 tapi yang lebih menarik lagi adalah sebenarnya kandungan asam amino sebagai biostimulan biostimulannya ini yang sangat menarik ini yang sekarang kita lagi kembangkan terus Bu Khairana untuk jenis-jenis tanaman tanaman-tanaman yang gini jadi kita sekarang fokus untuk pengembangan fertilizer-nya adalah untuk hidroponik kenapa hidroponik karena ternyata hidroponik itu tidak full organik jadi tetap masih menggunakan urea masih tetap pakai bahan-bahan kemikal pupuk untuk bisa meningkatkan hasil dari si hidroponik nah kita ini sekarang ingin menstitusi atau bisa menggantikan 100% si HPI sebagai petilajar ini untuk nutrisi di hidroponik nah itu yang pertama sebagai biostimulan nah yang kedua adalah sebagai bio-enricher nah ini bio-enricher lebih menarik lagi karena kita tahu bahwa lahan-lahan pertanian di kita ini kan sudah tercemar sebenarnya untuk pupuk-pupuk dari kemikal dari urea apa segala macam nah sebenarnya yang paling penting lagi adalah mengembalikan lagi si tanah ini bio-enricher untuk si bakteri-bakteri baiknya untuk hidup kembali nah ini yang sebenarnya fungsi dari si HPI asam amino untuk menjadi sebuah bio-enricher nah sekarang kita lagi melakukan risetnya cukup mendalam nih Bu Hairana kita bekerjasama dengan fakultas pertanian UNPAD di Bandung untuk mengembangkan satu tadi untuk full hidroponik yang organik hidroponik yang organik nah yang kedua adalah kita mengembangkan buat bio-enricher di soil land untuk di lahan-lahan pertanian nah nanti mungkin bisa update-nya insya Allah setelah lebaran kita akan launching untuk komersialnya seperti itu Bu Hairana terima kasih iya baik terima kasih Pak Yogi atas jawabannya nanti emang aplikasinya sangat banyak baik nah ini berikutnya ini pertanyaan dari Bapak Nurul Huda ini untuk Pak Yogi apa namanya kepada Pak Yogi bertanya tentang permintaan konsumen luar negeri untuk produk fungsional food atau formasi berbasiskan ikan yang bebas dari jenis alergen lainnya seperti enolase adolase arginimkinase myosin light chain sama sarcoplasmic kalsium binding dan alergen lainnya demikian Pak Yogi mulai sepertinya agak berat ini mungkin pertanyaan kebunuh Eko atau Prof Nurul kali ini tapi kalau dari sisi kita Pak Nurul Huda dari sisi kita adalah sebenarnya kita mengikuti customer jadi kalau misalnya customer kita mereka cukup dengan tadi yang uji Pak Fahabumin dan itu sudah cukup itu mereka terima tapi saya nggak tahu untuk jenis alergen yang lain ini targetnya apa dan ini jenis alergennya apa mungkin Prof Eko atau Prof Nurul yang bisa bantu jawab barangkali ada tambahan dari Prof Eko iya memang apa namanya selama ini juga kit-kit itu masih ngukurnya parfalbumin ya Pak Nurul ya jadi sebetulnya kalau untuk produk tadi yang ingredientnya ikannya harus bebas dari ini itu yang agak susah juga ya kalau itu dalam bentuk olahan memang yang apa namanya produk antara atau produk intermediate yang surini itu yang yang tepat Pak Nurul karena biasanya protein-protein penyebab alergen kan dimasuk sarkoplasmik yang itu hilang selama pencucian ya proses pencucian Pak Nurul lebih mengerti ini kayaknya PR kita bersama artinya selain tadi yang lama alergen itu surimi kemudian HPI apalagi tetapi apakah kalau untuk produk-produk lain misalnya untuk nutrasi ikat dan sebagainya kalau untuk pangan oke lah kita tapi kalau untuk produk-produk tadi yang disebutkan untuk ingredient gitu ya nah itu saya gak tahu artinya belum ada kit juga gitu ya Pak ya untuk ini ukurannya sekarang kayaknya hanya itu parvalbumin atau ya kalau kit-kit itu ya kalau ya kita PR bersama ini Pak Nurul karena itu memang publikasi yang dari peneliti Jepang itu kan memang banyak sekali ya penyebab itu ya jadi itu masih ini masih PR atau kita bikin proposal itu Pak Nurul terima kasih Pak Yogi dan Ibu Eko ya dan itulah kita berpikir kedepan kan karena kita mungkin tidak perlu menunggu konsumen bertanya jadi mungkin kita perlu menyiapkan diri jadi kalau misalnya konsumen bertanya bebas itu mungkin kita perlu waktu lagi untuk memastikan bahwa proses daripada hulu kehilir itu adalah bebas karena permintaan kan makin macam kan makin beragama ya Pak Yogi namanya konsumen adalah raja kan jadi kita tidak mungkin tidak ingin terlambat sudah ada permintaan bahwa kita sibuk mencari pengetahuan karena memang saya sendiri pun pengaturan untuk ini juga terbatas karena itu saya tahu apakah sudah ada tren yang yang di industri kan sudah ada tren yang lebih clear untuk legend yang lebih lebih advance ini sehingga kita boleh bersiap sedia daripada sekarang oh nanti konsumen ingin ini ingin itu atau mungkin ada berapa kelompok konsumen yang memiliki gangguan kesehatan ya mungkin tidak boleh mungkin ada enolasi dalam produk sebut atau ada aginitinasi yang mungkin untuk yang spesifik konsumen jadi saya cuma melihat mungkin kita perlu bersiap bersiap daripada awal saya tanya Pak Yogi apakah sudah ada tren itu tidak jadi kalau tren sudah ada kita perlu mempercepatkan langkah harus tadi kepada ini jangan nanti kita terlambatkan sudah ada request baru nanti kita sibuk mencari pengetahuan karena memang saya sendiri pun pengetahuan ini belum ada cuma teringat mungkin untuk konsumen konsumen adalah raja jadi kita perlu berpikir untuk masa depan itu lebih cepat jangan sampai kita tinggalan orang sudah sibuk buat kita baru itu ya itu mungkin ide mungkin itu sama-sama yang mungkin untuk kita sama-sama Pak Yogi ya Pak Yogi dan Ibu Eko ya Pak Indra terima kasih terima kasih Bapak Ibu Nara Sumber berarti memang dibutuhkan kolaborasi untuk responnya baik ini ada pertanyaan terakhir di kolom terlalu pelan ya Pak Indra terima kasih terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu sekalian dari Nara Sumber ini ada pertanyaan terakhir mungkin bisa di respon oleh Bapak Ibu Nara Sumber dari Pak Joko Suarman dari PRP pertanyaannya adalah produksi udang Indonesia memang tinggi tetapi kulitnya termasuk bagian tak terpisahkan bagian tak terpisah dijual lokal maupun ekspor peluangnya mungkin sisa dari prosesi yang hit list sebagai sumber bahan alam barangkali mungkin ada tangkapan dari Bapak Ibu Nara Sumber siapa yang menangkapi silahkan yang terakhir mungkin nanti saya dibantu Pak Nurul dan Mas Yogi jadi gini memang kalau kita urusannya dengan WES itu memang salah satu problemnya adalah pengumpulan bahan bagunya jadi kayak pabrik kitosan di waktu itu ada di bukan di Indramayu di Rebon ya itu itu ya gitu mengumpulkan bahan bagunya itu salah satu problemnya memang nah makanya kalau misalnya jadi harus ada mungkin itu tadi poin-poin untuk pengumpulan yang dengan misalnya perlakuan ya misalnya kalau kayak kulit udang ya dikeringkan karena itu luar biasa baunya kan kalau dalam kondisi basah gitu kan dikeringkan dengan misalnya ada might and AOH gitu untuk kayak apa mensterilkan juga gitu nah gitu-gitu ini problemnya kecuali kalau kita itu di pabrik bicara pabrik yang besar sama seperti kayak tadi yang kita kalau menggunakan kulit ikan itu kan di Semarang itu ada pabrik pemfilatan ikan nila atau ikan apa gitu ya guduin yang hafal nah itu juga apa kalau mau di dikumpulkan menjadi misalnya kolagen itu pasti nanti kalau berdiri sendiri tidak ekonomis karena kan kecil kan ininya apa namanya apa namanya skala pengolahannya gitu ya jadi jadi pasti haruslah terpadu gitu nah ini mungkin model-model yang industri filet yang dipadukan dengan disitu nah kalau yang yang udang ini kita sudah itu Pak KKP itu sudah mencoba mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan tapi dulu itu KKP itu merencanakan pabrik-pabrik kitosan di sekitar industri atau industri udang lah ya yang apa namanya di Sulawesi dan sebagainya gitu nah kalau ini memang selain yang bahan baku itu juga di dalam pengolahan kitosan itu perlu sekali air yang banyak karena tadi kan pakai NaOH dan sebagainya ya sebetulnya yang paling irit air dan sebagainya ya itu pakai yang enzim itu gitu nah hanya memang kita balik lagi enzimnya belum berkembang ini pabriknya nggak ada nih gitu nah itu tapi kalau kita bisa skala-skala kecil terpadu dengan usaha yang lain dalam hal ini misalnya untuk tadi produk udang headless tadi yang apa atau headless atau skinless kan sekarang udah mulai yang produk-produk ready to eat ya jadi udang-udang yang tidak berkulit itu edit value-nya lumayan dan itu kalau dipadukan dengan tadi pengolahan kulitnya itu selain juga mengurangi polusi juga bisa ada edit value-nya gitu itu mungkin yang kita belum praktekkan gitu ya di kita serahkan Pak Nurul sudah lengkap itu Bu sudah mengenai udang dan kita sekaligitannya sudah lengkap itu terima kasih Baik Baik Pak Yogi barangkali ada tanggapan Pak? Ya kalau kulit udang itu memang sebenarnya apa bahan bakunya dulu Bu ya tahun saya kayak di Ambon itu kan kayak gunung Bu ya kayak gunung tuh nah cuman memang kembali lagi di market Bu di marketnya ini yang saya pelajari memang kurang kurang berkembang untuk si Kitosan untuk sebagai pengawet nah ini akhirnya kembali lagi kalau kita di industri kita lihat marketnya dulu mungkin nah jadi mungkin apa ya tapi nanti aspek teris yang tadi Bu Eko cerita jelas itu PR Bu ya memang harus integrasi ya harus integratif jadi antara apa tempat buhidaya industri antaranya yang tadi yang apa yang ready to eat sama yang buat produk turunannya kayak tadi misalnya untuk jadi Kitosan apa Bu ya itulah ibu lah ya jadi memang ya Bu mohon maaf karena kita belum main kesana mainnya masih di HPI dulu di ikan-ikan dulu mungkin gitu baik terima kasih ya kita masih ada waktu ini kita kasih kesempatan barangkali ada yang mau apa bertanya langsung silahkan aktifkan feature raise hand nya untuk satu dua penanya ya kelihatannya sudah cukup puas nih mendapat jawaban-jawaban dari semua narasumber ya karena hari ini rasa cukup banyak yang kita peroleh nih dari ketiga narasumber ini baik ya oke baik baik karena sudah tidak ada yang bertanya lagi dan waktu sudah hampir selesai ya jadi saya kira tadi banyak kali yang bisa kita apa namanya peroleh dari webinar kali ini mungkin beberapa poin penting yang apa namanya saya catat adalah yang pertama bahwa kita Indonesia ini memiliki sumber daya high-tech perikanan yang tinggi merupakan model dasar untuk kemajuan bangsa kemudian inovasi memang sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah dari produk perikanan supaya memiliki nilai ekonomi yang lebih baik kemudian limbah ternyata merupakan bisnis masa depan karena dengan nilai raw material yang rendah bisa menghasilkan produk yang tinggi kemudian hilirisasi riset ini sangat penting juga untuk meningkatkan nilai ekonomi dari produk lokal dan yang terakhir adalah kolaborasi merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan capaian yang lebih baik oleh karena itu mari kita berkolaborasi untuk Indonesia yang lebih baik sesi diskusi sudah selesai Alhamdulillah rangkaian diskusi dan paparan sudah kita lewati semuanya mengingat waktunya juga memang sudah hampir selesai kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada semua narasumber yang telah yang telah memberikan pencerahannya pada hari ini sehingga tercatat menjadi amal kebaikan tidak lupa saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan selama memandu acara sesi diskusi webinar kali ini terima kasih atas semua perhatiannya terima kasih banyak kepada para narasumber kepada prokberuda kepada prokberkowati dan kepada Pak Yogi saya siapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu saya kembalikan kepada MC silahkan Ibu Wilma baik terima kasih Pak Hendra baik sebagai tanda terima kasih kepada narasumber kami dari pusat riset bioindustri laut dan darat akan memberikan sertifikat apresiasi yang akan diberikan kepada Profesor asosiat Dr. Nurul Huda kemudian Profesor Ekowati Nurhasana dan Insinyur Yogi Ari sebagai informasi ini akan ada sepatah dua patah kata dari Kepala Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat Kepada Pak Fahru Rozi dipersilakan Dalam riset ini memang banyaknya dari pembimbingan mahasiswa Nah untuk situasi selesai dan tawar ini dari Jumat Kepada Pak Fahru Rozi memberikan sepatah dua patah kata kepada narasumber yang telah berkenan memberikan ilmu yang bermanfaat pada webinar kita pada hari ini Oh kemudian tempat disilakan Pak Kemudian penerangan ekstrem kita di BV dan kemudian 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Yogi. Dan banyak menginspirasi juga teman-teman muda untuk melakukan riset di bidang mikrobiologi dan bioteknologi kelautan. Terima kasih Pro Peko atas share impor ilmunya. Semoga bermanfaat. Dan mohon bisa menjalin terus komunikasi dengan Pro Puda dan juga dengan Pak Yogi. Terima kasih Bu Wilma dan Bapak-Ibu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Faro Rozi. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Narasumber yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat pada webinar kita pada hari ini. Semoga nanti teknologi-teknologi yang dihasilkan dan ilmu yang telah disebaruaskan dapat menghasilkan kebermanfaatan kepada masyarakat luas. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Ahindra yang telah berkenan memoderatori sesi diskusi pada siang hari ini. Baik, Bapak-Ibu, Kawan Brin. Demikianlah tadi serangkaian acara webinar seri pertama Pusat Riset Bio Industri Laut dengan tema aplikasi bioteknologi dalam mendukung industri perikanan. Terima kasih kepada Bapak-Ibu yang telah meluangkan waktu untuk bergabung baik melalui Zoom maupun live streaming di Youtube Pusat Riset Bio Industri Laut dan Darat. Tidak lupa kami ucapkan kepada Panitia yang telah menjelagarkan acara hari ini. Saya Wilma, izin pamit mundur diri, sampai bertemu di webinar seri selanjutnya. Selamat siang, Wassalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.